Enyahlah. Dalam sekejap mata, Lin Zhan sudah berada di depan Patriar Keluargasan. Sambil mendengus pelan, dia menyerang dengan telapak tangannya. Serangan telapak tangan yang tampaknya lambat langsung menutup semua rute pelarian Patriar Keluargasan, sehingga dia tidak punya jalan keluar. Dengan suara gemuruh, angin dari telapak tangannya meledak. Wuss. Angin menderu-deru, dan pada saat itu juga, semua orang dalam jarak beberapa ratus meter tidak bisa diam. Bisa dibayangkan betapa ganasnya angin palem ini. Melihat kekuatan serangan telapak tangan Lin Zhan, ekspresi Patriar Keluargasan berubah drastis, dan dia buru-buru menggunakan kedua tangannya untuk memblokir. Bang. Terdengar ledakan keras, dan langsung meledak. Saat berikutnya, kepala Keluargasan mendengus akibat serangan telapak tangan ini. Buk, buk, buk. Sosoknya tiba-tiba mundur lebih dari sepuluh langkah. Adapun Lin Zhan, dia hanya mundur satu langkah setelah serangan telapak tangan itu dan menenangkan diri. Aku tidak tahu kalau kamu cukup kuat, tapi itu tidak cukup. Terlalu lemah. Bibir Lin Zhan melengkung menjadi senyuman dingin. Dalam sekejap, dia mengambil tujuh langkah dalam posisi biduk. Balikkan surga. Dengan satu putaran tangannya, dia bisa memanggil awan dan putaran tangannya yang lain bisa memanggil hujan. Pada saat ini, kekuatan serangan telapak tangan Lin Zhan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, Lin Zhan sekali lagi bergegas ke depan Patriar Keluargasan, angin dari telapak tangannya bertiup kencang. Bang! Ledakan keras lainnya terdengar. Kali ini, sosok Lin Zhan hanya berhenti sejenak, namun wajah Patriar Keluargasan menjadi pucat dalam sekejap. Darah di tubuhnya bergejolak tak tertahankan, dan dia mundur beberapa ratus meter. He he, langkah ketiga. Setelah jeda, mulut Lin Zhan membentuk senyuman dingin saat dia mendengus. Begitu dia mengatakan itu, dia menyerang ke depan lagi, tidak memberikan kesempatan kepada Patriar Keluargasan untuk melakukan serangan balik. Serangan seperti gelombang pasang ini sangat menekan Patriar Keluargasan hingga dia tidak bisa bernafas. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, dia melihat Lin Zhan menyerangnya lagi. Matanya dipenuhi ketakutan. Jelas sekali, kekuatan Lin Zhan berada di luar imajinasinya. Saat ini, langkah ketiga Lin Zhan tiba. Serangan telapak tangan ini bahkan lebih ganas dan menakutkan dari dua serangan sebelumnya. Ketiga pohon palem ini seperti deru ombak laut, masing-masing lebih tinggi dari yang sebelumnya. Masing-masing pohon palem lebih ganas dari yang sebelumnya. Ini adalah kekuatan yang paling menakutkan. Ledakan. Kali ini, kepala Keluargasan tidak punya pilihan selain membela diri lagi. Puci. Di bawah kekuatan kekerasan, dia akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Setelah mengerang teredam, dia membuka mulutnya dan setegup darah keluar. Wajahnya pucat pasi. Bang! Setelah tubuhnya diledakkan satu kilometer jauhnya, dia menghantam tanah dengan suara keras. Saat tubuhnya mendarat di tanah, Lin Zhan telah tiba di depannya. Segera setelah itu, Lin Zhan mengulurkan satu tangan untuk meraih Patriar Keluargasan yang terluka yang telah dikirim terbang. Adegan ini menyebabkan banyak mata orang-orang keluargasan hampir keluar dari rongganya. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini masih menjadi pemimpin keluargasan? Patriar Keluargasan, itu adalah eksistensi tertinggi, salah satu eksistensi terkuat. Tapi sekarang, Patriar Keluargasan terkuat ini bahkan tidak bisa menahan tiga gerakan dari Patriar Keluarga Wang. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini mimpi? Saat ini, semua orang berada dalam keadaan kacau. Mereka tidak dapat menerima apa yang mereka lihat. Mereka tidak dapat membayangkan hal seperti ini bisa terjadi. Hah, hah, hah. Yang tersisa di aula hanyalah suara terengah-engah. Beraninya kamu. Jangan pernah memikirkannya. Di sisi lain, di antara anggota keluargasan, kedua leluhur keluargasan sudah siap. Ekspresi mereka berubah saat mereka mengaum. Kekuatan Ling Zhan juga mengejutkan mereka berdua. Tapi bagaimana mereka bisa duduk santai dan tidak melakukan apapun saat ini? Kehormatan keluargasan sudah ada di sini. Jika mereka gagal lagi, bagaimana mereka bisa terus bertahan? Reputasi keluargasan akan terhapuskan. Pada saat ini, kedua leluhur itu mengerang di dalam hati mereka. Terkutuk ini, kekuatannya benar-benar sakit. Dari mana datangnya bajingan sakit ini? Bajingan sakit yang seharusnya tidak ada di benua langit yang mendalam. Keluargasan benar-benar menyinggung perasaannya. Memikirkan hal ini, kedua leluhur itu sedikit tidak puas dengan Wan Jia. Jika bukan karena Wan Jia, keluargasan tidak akan terseret ke dalam rawa ini. Sekarang, mereka berlumuran lumpur. Dalam kondisi yang menyedihkan. Huff, ada badut yang berani keluar dan pamer. Enyahlah. Menghadapi serangan dua leluhur keluargasan, Ling Zhan tidak takut. Setelah pertempuran ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Saat ini, dia dipenuhi dengan kepahlawanan. Menghadapi keduanya, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia malah maju, menyerah pada gagasan untuk menangkap kepala keluarga-keluargasan yang terluka parah. Sebaliknya, dia berhadapan langsung dengan dua patriark lainnya. Kedua tangannya bergerak secara bersamaan. Dua telapak tangan diledakkan ke arah kedua leluhur itu. Gemuruh. Dalam sekejap, Ling Zhan bertarung melawan dua leluhur keluargasan. Dengan kekuatannya sendiri, dia menahan gelombang serangan dari kedua patriark. Buk, buk, buk. Dalam satu gerakan, bumi berguncang dan debu memenuhi udara. Di bawah kekuatan yang kuat, mereka bertiga mundur. Kali ini, Ling Zhan mundur lima hingga enam langkah sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Haha, bagus, bagus, lagi. Setelah lima hingga enam langkah, dia menstabilkan dirinya. Sambil tertawa, Ling Zhan menerkam ke depan lagi. Bertarung satu lawan dua, dia sebenarnya tidak menderita kerugian dalam satu gerakan. Sebaliknya, kedua leluhur keluargasanlah yang masing-masing mundur lebih dari sepuluh langkah. Wajah mereka jelek. Serangan gabungan keduanya sebenarnya telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Melihat Ling Zhan menerkam mereka lagi, wajah mereka sangat serius. Astaga, astaga. Dengan suara yang tajam, keduanya mengeluarkan senjata ilahi langit dan bumi. Bas, bas, bas. Di bawah pengaktifan kekuatan batin sejati yang agung, senjata ilahi keduanya langsung menerangi langit. Aura agung menyebar ke segala arah. Huff, bermain senjata, aku akan menghiburmu. Melihat mereka berdua mengeluarkan senjata ilahi mereka, Ling Zhan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, senjata kehidupan ilahi miliknya muncul di tangannya. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan binatang raksasa purba, ini adalah jiwa dari senjata ilahi kehidupan Ling Zhan. Meskipun miliknya adalah senjata ilahi kehidupan, senjata itu tidak sebanding dengan senjata ilahi langit dan bumi. Namun, dengan jiwa binatang raksasa kuno yang menjaganya, itu tidak berbeda dengan senjata ilahi langit dan bumi. Pedang pemecah langit. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya hitam memenuhi langit. Pada saat ini, semua orang hanya merasa langit telah menjadi gelap, dan matahari telah menghilang. Langkah Ling Zhan bahkan mengaktifkan kekuatan langit dan bumi. Energi langit dan bumi berubah menjadi petir ilahi tak berujung yang bergemuruh tanpa henti. Sebelum pedang itu tiba, ribuan petir ilahi jatuh terlebih dahulu. Boom, boom, boom. Sambaran petir terus mendatangkan malapetaka pada kedua leluhur keluarga Zhan. Beberapa sambaran petir yang meleset dari sasarannya bahkan mendarat di tanah yang dianggap kokoh di alun-alun. Dalam sekejap, tanah hancur, dan asap memenuhi udara. Seberapa kuatkah petir surgawi ini? Batu besi hijau yang kokoh benar-benar diledakkan ke dalam lubang yang mengerikan, dan asap tebal mengepul. Kedua leluhur keluarga Zhan yang menanggung beban terberat dari serangan itu bahkan lebih terkejut lagi. Mereka buru-buru mencoba membela. Adapun Wang Chen dan yang lainnya yang menonton pertempuran, mereka buru-buru mundur ketika melihat adegan ini, takut terlibat. Ini adalah pertarungan antar ahli. Langit dan bumi telah berubah, dan ini seperti akhir dunia. Kuat? Sangat kuat. Hanya ada satu pemikiran di benak setiap orang. Melihat asap tebal di depan mereka, hati mereka dipenuhi kecemasan dan antisipasi. Asap tebal membuat mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Yang bisa mereka lihat hanyalah asap tak berujung dan sambaran petir yang menyilaukan. Mereka juga bisa mendengar gemuruh ledakan. Namun, situasi pertempurannya tidak diketahui. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Pastinya tidak lebih dari seperempat jam. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, semuanya kembali normal. Kecuali asap tebal, tidak ada pemandangan atau tanda lain. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Menatap asap tebal, semua orang tidak bisa menahan rasa penasaran di dalam hati mereka. Wus! Angin menderu-deru, di tengah antisipasi semua orang, sesosok tubuh perlahan keluar dari asap tebal, tampak acuh tak acuh. Desis Saat berikutnya, ketika mereka melihat sosok itu keluar dari asap, semua orang menghirup udara dingin. Patriar keluarga Wang Ia memenangkan Ia Tuhan, dia memegang Dia memegang dua leluhur keluarga San Kekuatan macam apa yang menantang surga ini, dia sebenarnya. Kali ini, setelah melihatnya dengan jelas, semua orang menjadi lebih gelisah. Meskipun mereka telah menyaksikan kekuatan Lin Zan dan mengetahui bahwa dia kuat, pada saat ini, semua orang masih merasakan kejutan yang tak terbayangkan. Lin Zan sebenarnya dengan mudah menyelesaikan pengepungan dua leluhur keluarga San dalam waktu seperempat jam. Terlebih lagi, dia terlihat sangat santai. Bahkan tidak ada satu luka pun di tubuhnya, dan pakaiannya bersih serta rapi. Apa maksudnya ini? Itu berarti dia tidak mendapat masalah sama sekali. Kedua leluhur keluarga San bukanlah tandingannya sama sekali. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Ini, monster macam apa yang menjadi kepala keluarga Wang ini? Melihat Lin Zan, yang seperti dewa perang, semua orang saling memandang, tidak bisa berkata-kata. Atau lebih tepatnya, mereka tidak tahu harus berkata apa. Dampaknya tidak hanya sedikit besar. Huff, cahaya mistik berani bersaing dengan bulan terang. Mengerucutkan bibirnya, Lin Zan akhirnya berbicara di bawah tatapan semua orang. Melihat dua leluhur keluarga San yang berwajah pucat di tangannya, Lin Zan mendengus pelan. Pada saat berikutnya, dengan jabat tangannya, kedua leluhur keluarga San terlempar ke tanah di depannya seperti babi mati. Bagaimana? Apakah ada orang lain yang mau jalan-jalan denganku? Mari kita lihat apakah keluarga Wang saya begitu mudah ditindas. Setelah menjatuhkan dua leluhur keluarga San, Lin Zan mengalihkan pandangannya ke semua orang dan bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Begitu dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi-senyap. Semua orang buru-buru menutup mulut. Beberapa bahkan secara tidak sadar menutup mulut mereka. Saat ini, mereka takut suara sekecil apapun akan dianggap sebagai musuh keluarga Wang. Jika mereka menjadi sasaran orang yang menakutkan ini, bukankah itu berarti mencari kematian? Kita harus tahu bahwa dia sendirian mengalahkan empat ahli top dari keluarga San. Tiga kepala keluarga dan seorang kepala keluarga dengan mudah dikalahkan olehnya. Siapa yang berani menantang Lin Zan dalam keadaan seperti itu? Itu murni mendekati kematian. 1132 Satu lawan empat, dan Lin Zan menang dalam satu gerakan, menekan keluarga San. Bukankah ini cukup mengejutkan? Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada pertanyaan Lin Zan, tidak ada yang mau melangkah maju dan mencari kematian. Itu benar, mencari kematian. Jika tidak mencari kematian, lalu apa itu? Pada saat ini, seluruh alun-alun keluarga San sunyi. Melihat ekspresi Lin Zan, Wang Chen hanya bisa tersenyum pahit. Mendominasi? Ini terlalu mendominasi. Ini adalah kekuatan mendominasi yang didukung oleh kekuatan yang kuat. Seperti inilah seharusnya seorang ahli sejati. Melihat Lin Zan, Wang Chen sedikit emosional dan sedikit melamun. Kapan dia bisa mencapai ketinggian seperti itu? Aku akan melakukannya, aku pasti akan melakukannya. Mengepalkan tangannya, Wang Chen bergumam, matanya dipenuhi tekat. Dia sangat yakin bahwa dia akan mencapai ketinggian ini suatu hari nanti. Segera, segera. Jadi, apakah kamu masih ingin mengambil kembali cermin emas? Melihat tidak ada yang menjawab, Lin Zan akhirnya mengungkapkan senyuman puas. Saat berikutnya, dia perlahan berjalan di depan Wan Jia dan yang lainnya, menyipitkan matanya ke arah Wan Tian. Melihat Lin Zan berjalan mendekat, Wan Tian tanpa sadar mundur dua langkah, wajahnya pucat. Pada saat ini, dia akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Melihat Lin Zan, mata Wan Tian dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan. Seberapa kuatkah orang ini untuk bisa melakukan ini? Seberapa mendominasi orang ini hingga berani menantang seluruh keluarga San sendirian? Mungkinkah dia, Wan Tian, sudah bosan hidup? Melawan Lin Zan saat ini benar-benar mendekati kematian. Oleh karena itu, menghadapi pertanyaan Lin Zan, Wan Tian tidak bisa berkata apa-apa. Aku bertanya padamu sebuah pertanyaan. Melihat Wan Tian tidak bisa berkata apa-apa, Lin Zan mendengus dingin dan terus bertanya. Suaranya tidak nyaring, tapi seperti sambaran petir, meledak di hati Wan Tian. Ledakan. Dengan suara keras, Wan Tian merasakan langit menjadi gelap. Puci. Menyemburkan setegup darah, Wan Tian bergoyang dengan goyah. Jika bukan karena anak buah Wan Jia yang menangkapnya tepat waktu, dia akan merasa malu lagi. Meski begitu, setelah mengeluarkan setegup darah, Wan Tian sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya. Dia memandang Lin Zan, Wang Chen, dan yang lainnya dengan ekspresi kalah di wajahnya. Kali ini, aku, Wan Jia, tidak sehebat kamu. Aku mengaku kalah. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak menundukkan kepalanya. Kepala keluarga San Xiao, kali ini, aku, Wan Jia, telah melibatkanmu. Wan Tian dengan ini meminta maaf kepada keluarga San. Mulai hari ini dan seterusnya, jika Anda membutuhkan saya, Wan Tian, ucapkan saja. Biarpun itu gunung belati atau lautan api, aku tidak akan ragu. Mengambil nafas dalam-dalam, Wan Tian menoleh untuk melihat ketiga leluhur tua keluarga San dan kepala keluarga San Xiao, yang memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Dengan lambayan tangannya, dia memimpin kelompok anak buah Wan Jia menjauh dari alun-alun keluarga San. Meskipun mereka tidak mau mengaku kalah, mereka tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Kali ini, klan Wan telah sepenuhnya mengakui bahwa mereka telah gagal. Menyaksikan anak buah Wan Jia pergi, merasakan suasana yang berat, ratusan ribu orang di alun-alun saling memandang. Wan Jia ini sungguh menyedihkan kali ini. Setelah anak buah Wan Jia pergi, anak buah keluarga San semakin malu dan tertekan. Kuat? Lin San terlalu kuat. Bagaimana mereka bisa menolak? Mungkin kepergian Wan Jia adalah pilihan terbaik. Mereka melihat ke arah Yao Wang Men. Baiklah, keluarga Wang, ini adalah dunia kecil. Kami akan mengakui kekalahan. Huff, kita akan bertemu lagi. Kepala sekte Yao Wang Men melihat pemandangan ini dan tahu bahwa tidak ada harapan hari ini. Oleh karena itu, setelah menarik napas dalam-dalam, dia mendengus. Dengan lambayan tangannya, dia memimpin orang-orang Yao Wang Men pergi. Sebelumnya, mereka berencana meminjam momentum keluarga Zhu, Wan Jia, dan keluarga Zhan untuk memberikan tekanan pada keluarga Wang. Siapa sangka akan berakhir seperti ini? He he, kita akan bertemu lagi. Sangat bagus. Setengah bulan kemudian, keluarga Wang dan sekolah Xingchen saya pasti akan mengunjungi Yao Wang Men. Saat orang-orang Yao Wang Men pergi, Lin Zhan tiba-tiba mendengus dingin. Suara mendesing. Semua orang di alun-alun keluarga Zhan mengalami perubahan ekspresi. Apa maksudnya? Apa yang ingin diungkapkan Lin Zhan dengan kata-katanya? Keluarga Wang dan sekolah Xingchen benar-benar akan memulai perang dengan Yao Wang Men. Waktunya, setengah bulan kemudian, semua orang terperanjat dan terkejut. Pernyataan tirani macam apa itu? Mereka akan melawan Yao Wang Men sampai mati. Melihat kepala sekte Yao Wang Men, semua orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Orang ini tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Mengapa dia bersikap berani sebelum pergi? Dia bahkan melontarkan kata-kata kasar itu. Sekarang, dia mungkin menuai hasilnya. Setiap orang dipenuhi dengan emosi. Kepala sekte Yao Wang Men dan semua orang dari Yao Wang Men memucat saat mendengar ini. Ini. Ini adalah hasil yang tidak mereka duga. Siapa yang mengira keluarga Wang berani mengatakan hal seperti itu dalam keadaan seperti itu? Berbalik kembali untuk melihat Lin Zhan, mata kepala sekte Yao Wang Men dipenuhi dengan kebencian. Haha, ayo kembali. Kita akan segera bertemu lagi. Sebaiknya kita bisa menyiapkan kuburan untuk Yao Wang Men. Lin Zhan tidak peduli dengan tatapan para Yao Wang Men dan tertawa keras. Kemudian, dia berhenti sejenak dan memandangi ratusan ribu orang di alun-alun. Akhirnya, pandangannya terfokus pada keluarga Zhan. Setengah bulan kemudian, keluarga Wang akan melawan Yao Wang Men sampai mati. Jika Anda ingin membantu Yao Wang Men, silakan. Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi, syaratnya adalah Anda bisa menanggung akibatnya. Lin Zhan meninggikan suaranya. Setiap kata seperti sambaran petir, meledak di benak setiap orang. Setelah jeda, dia melanjutkan, konsekuensinya adalah menjadi musuh keluarga Wang. Bahkan jika keluarga Wang memiliki setetes darah tersisa, kami akan menghancurkan mereka sepenuhnya, baik itu individu, keluarga, atau sekte. Kata-kata Lin Zhan bahkan lebih mendominasi. Ini merupakan ancaman yang terang-terangan. Mendengar kata-kata Lin Zhan, ekspresi banyak orang berubah. Di antara orang-orang ini, banyak dari mereka yang memiliki hubungan mendalam dengan Yao Wang Men dan berhutang budi kepada Yao Wang Men. Kekuatan kumpul Yao Wang Men masih sangat kuat. Kata-kata Lin Zhan tidak diragukan lagi menghalangi jalan mundur dan rencana cadangan Yao Wang Men. Kali ini, jika mereka ingin membantu Yao Wang Men, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka dapat menahan balas dendam keluarga Wang, bukan. Wang Chen, Pemimpin generasi muda, pasti akan menjadi tokoh top dalam waktu 10 atau 20 tahun. Dan Lin Zhan. Keluarga Wang mungkin tidak menakutkan. Tapi Wang Chen dan Lin Zhan benar-benar menakutkan. Yang satu bagaikan matahari di langit, yang satu lagi harapan masa depan. Menyinggung kedua orang ini bukanlah hal yang baik. Semua orang diam. Hah, hah, hah. Para Yao Wang Men sangat marah hingga mereka terengah-engah, wajah mereka memerah. Ada semburat pucat di tengah warna merah. Tidak perlu disebutkan betapa anehnya ekspresi mereka saat ini. Bagus sangat bagus. Kami, para Yao Wang Men, tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Karena keluarga Wang telah mengucapkan kata-kata seperti itu, bagaimana mungkin para Yao Wang Men tidak menerimanya. Oleh karena itu, setelah pemimpin sekte Yao Wang Men melontarkan kata-kata itu, dia membawa orang-orangnya pergi dengan kesal. Tentu saja, mereka harus kembali dan bersiap. Apakah mereka akan tinggal di sini dan menderita penghinaan? Dengan kepergian Yao Wang Men dan Wan Jia, lapangan umum keluarga Zan menjadi sangat sepi. Sikap sombong yang ditunjukkan oleh keluarga Wang begitu menindas sehingga semua orang merasa sulit bernapas. Faktanya, beberapa keluarga kuat dan kuno melihat bayangan. Bayangan sekolah Singchen, itu juga sangat mendominasi, sangat tidak masuk akal, sangat sombong. Dan sangat gagah berani. Saat ini, sekolah Singchen dan keluarga Wang memiliki bayangan sekolah Singchen dari seribu tahun yang lalu. Kedua binatang buas ini akhirnya terbangun. Melihat keluarga Zhu lagi, ekspresi semua orang menjadi rumit. Kali ini, bagaimana keluarga Zhu menangani masalah ini? Apakah mereka masih bisa mendapatkan mata Rosevins kembali? Melihat situasi saat ini, sepertinya, akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan kembali mata Rosevins dari Wang Chen. Apakah mereka akan memulai perang juga? Jika ya, ini akan menjadi berita yang menggemparkan dunia. Haha, keluarga Wang tidak buruk. Sepertinya hari ini bukan hari yang cocok untuk membicarakan mata Rosevins. Merasakan tatapan semua orang, pria parubaya dari keluarga Zhu berkata sambil tersenyum pahit. Saat ini, momentum keluarga Wang berada pada puncaknya. Tentu saja, mereka tidak akan sebodoh Wang Jia dan para Yao Wang Men yang melepaskan semua kepura-pura ramah dengan keluarga Wang. Sambil menghela nafas, pria parubaya dari keluarga Zhu melanjutkan, Wang Chen, datanglah ke keluarga Zhu dalam waktu satu bulan. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu, untuk kuberitahukan padamu. Jangan khawatir, keluarga Zhu tidak akan pernah menindas orang lain. Saat Anda datang ke keluarga Zhu, kami tidak akan menindas Anda. Kami akan membuatmu menyerahkan mata Rosevins. Menatap Wang Chen dalam-dalam, pria parubaya dari keluarga Zhu berkata perlahan. Wah, ini adalah hasil lain yang tidak terduga. Apakah ini sebuah kemunduran, atau apakah itu sudah direncanakan sebelumnya? Keluarga Zhu sebenarnya telah membuat keputusan yang membuat semua orang ternganga. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Melihat pria parubaya dari keluarga Zhu, ratusan ribu orang dialun-alun keluarga Zhang memasang ekspresi rumit. Baiklah. Dihadapkan pada kata-kata pria parubaya dari keluarga Zhu, Wang Chen langsung setuju. Ini adalah hasil terbaik. Saat ini, momentum keluarga Wang terlalu kuat dan mereka telah menyinggung banyak orang. Mereka tidak mampu menyinggung keluarga Zhu. Keluarga Zhu sangat berbeda dari Wang Jia dan Yao Wang Men. Bahkan Lin Zhan tidak akan berani menyinggung mereka secara sembarangan. Karena itu masalahnya, dia sebaiknya melakukannya dengan cara ini. Entah itu sarang naga atau sarang harimau, Wang Chen bertekad untuk melakukan perjalanan ini. Untuk melihat apa yang sedang dilakukan keluarga Zhu. Lebih penting lagi, Wang Chen dapat merasakan bahwa keluarga Zhu tidak mempunyai niat buruk terhadapnya. Itu sudah cukup. Sebulan kemudian, sepertinya mereka harus menunggu sampai masalah antara keluarga Wang dan Yao Wang Men selesai. Ini benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Lihat bagaimana perilaku keluarga Wang sebelum membuat keputusan akhir. Namun, apapun yang terjadi, Wang Chen setuju. Ini adalah periode penyangga yang sangat bagus. Hahaha, bagus, lumayan, pahlawan datang dari masa muda. Aku akan menunggu untuk Anda. Mendapat jawaban Wang Chen, pria parubaya dari keluarga Zhu tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Wang Chen. Kemudian, dia memimpin keluarga Zhu keluar dari alun-alun keluargasan. 1133. Apakah keluarga Zhu akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Saat mereka menyaksikan kelompok klan Zhu pergi, banyak orang yang hadir tercengang. Mungkinkah keluarga Wang ini benar-benar kuat sampai sejauh ini? Kuat sampai-sampai. Bahkan keluarga Zhu tidak punya pilihan selain menghindarinya untuk sementara. Ini terlalu menantang surga. Mendengar hal ini, semua orang dipenuhi dengan emosi, dan keributan pun terjadi. Belum lagi para penonton yang menunggu untuk melihat bagaimana keluarga Zhu akan bergerak, mereka kecewa. Pada saat ini, bagaimana mungkin keluarga Wang tidak terkejut? Keluarga Zhu benar-benar pergi. Mereka menghela nafas lega. Sepertinya tidak ada orang lain yang keberatan. Saat keluarga Zhu pergi, Lin Zhan mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan berkata sambil mendengus. Kali ini, sekali lagi, tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Tidak ada yang ingin menjadi sasaran Lin Zhan saat ini. Bahkan Yao Wang men bisa dihancurkan jika dia mau, dan dia bisa menyatakan perang terhadap mereka jika dia mau. Saat ini, orang-orang ini tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, jadi mereka pergi mencari masalah untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, orang-orang ini secara sadar diam. Karena tidak ada yang keberatan, ayo pergi. Melihat tidak ada yang menjawab, bibir Lin Zhan melengkung menjadi senyuman puas. Setelah mengerutkan bibir, dia mendengus dan berkata kepada Wang Chen. Dan ekspresinya membuat Wang Chen terdiam. Orang ini. Sambil menghela nafas, Wang Chen memimpin keluarga Wang dan mengikuti Lin Zhan, siap untuk pergi. Tunggu. Tapi saat ini, suara tak terduga terdengar. Suara ini membuat jantung semua orang berdetak kencang. Seseorang ingin membuat masalah bagi keluarga Wang lagi. Tidak mungkin, kan? Itu pelindungnya. Dia, apakah dia juga akan mengikuti keluarga Wang? Ketika kerumunan itu berbalik dan melihat orang yang berbicara, mereka tidak percaya. Itu sebenarnya, sang pelindung. Dia menghentikan keluarga Wang saat ini dan menghentikan langkah mereka. Apa yang dia coba lakukan? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun bahkan setelah merenungkannya dalam waktu yang lama. Hmm. Kali ini, setelah melihat bahwa pelindunglah yang menghentikan mereka, Lin Zhan sedikit mengernyit. Pelindung, pelindung benua Tian Suan, kepala gunung Sainte. Sejak zaman kuno, pelindung benua Tian Suan sangatlah misterius dan kuat. Justru karena itulah tidak ada yang berani menantang posisi gunung Sainte. Pelindung gunung Sainte hampir menjadi simbol tak terkalahkan. Bahkan ketika sekte bintang berada di puncaknya, mereka tidak menantang posisi gunung suci karena Ling Yu juga takut pada penjaga gunung suci. Sekarang penjaga gunung suci telah meminta mereka untuk berhenti. Ling Zhan secara alami sedikit waspada. Hei hei, nenek moyang keluarga Wang, nenek moyang sekolah Singchen, saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk mengunjungi gunung Sainte saya. Sementara Lin Zhan bingung, pelindung gunung Sainte tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata perlahan. Pergi ke gunung Sainte. Mendengar kata-katanya, Lin Zhan dan Ling Yu saling berpandangan. Kedua mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan dan kewaspadaan. Mungkinkah, dia telah menemukan sesuatu? Tentu. Setelah beberapa saat, Lin Zhan dan Ling Yu mengangguk sedikit, seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan. Oh ya, 10 keluarga besar dan 20 sekte perlu mengirim orang untuk menjaga api penyucian. Saya ingin tahu siapa yang akan Anda kirim. Tiga bulan kemudian, datanglah ke gunung Sainte saya bersama-sama. Pelindung gunung Sainte memandang Wang Chen dan berkata. Menurut aturan persaingan antara keluarga dan sekte. 10 keluarga teratas dan 20 sekte teratas harus mengirim tim generasi muda ke api penyucian untuk melatih dan menjaganya. Adapun apa yang mereka jaga, mungkin hanya mereka yang masuk yang tahu. Wang Chen pasti tidak tahu. Saat ini, sekolah Singchen berada di peringkat 15 sekte teratas, dan keluarga Wang kebetulan berada di 10 besar. Tentu saja mereka harus melakukan ini. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan mereka mengirim orang secara gratis. Mereka akan memberi mereka manfaat yang besar. Terlebih lagi, begitu mereka kembali dari api penyucian, imbalannya akan sangat besar. Hari ini, 6 leluhur keluarga besar, 6 leluhur keluarga besar, dan leluhur berbagai sekte semuanya telah kembali dari api penyucian. Tingkat kematian akibat pelatihan di api penyucian pasti sangat tinggi. Namun, jika mereka dapat bertahan hidup, manfaatnya sudah jelas. Ini juga merupakan semacam misi dan hadiah untuk keluarga dan sekte teratas. Kami mengerti. Mendengar perkataan pelindung Gunung Sainte, Lin Zhan dan Ling Yu saling berpandangan lagi dan berkata dengan suara rendah. Sepertinya mereka mengetahui sesuatu tentang api penyucian. Hal ini membuat hati mereka berat. Baiklah, kalau begitu kita akan bertemu lagi dalam 3 bulan. Mendapatkan jawaban yang diinginkannya, pelindung Gunung Sainte tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bersinar, dan ruangan itu terkoyak, dan dia menghilang. Kekuatan Tuhan Melihat ini, Lin Zhan dan Ling Yu tersenyum pahit. Kekuatan Tuhan menembus udara dan pergi. Bukankah ini sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kekuatan Tuhan? Pelindung Gunung Sainte ini masih kuat. Dengan kepergian pelindung Gunung Sainte, masalah ini akhirnya berakhir. Kemudian, di bawah pimpinan Lin Zhan dan Ling Yu, kelompok Wang Chen dengan cepat meninggalkan alun-alun keluarga Zhan. Saat mereka menyaksikan kelompok Wang Chen pergi, hanya serangkaian desahan yang tertinggal. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Wang pasti akan membawa kejayaan bagi seluruh benua langit yang mendalam, bukan? Di antara orang-orang ini, ekspresi yang paling rumit mungkin adalah ekspresi Han Yuksuan. Pemuda di masa lalu telah menjadi sangat kuat. Keluarga yang hancur saat itu sudah terjepit. Meski masih terlihat lemah, itu tetaplah keluarga Wang. Itu sudah cukup. Siapa yang mengira keluarga Wang yang telah hancur saat itu akan mampu mencapai ketinggian seperti itu? Harus diketahui bahwa keluarga Han yang indah hanya biasa-biasa saja kali ini. Wang Chen menjadi semakin menakutkan. Pada saat ini, Han Yuksuan memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Wang Chen, keluarga Wang, Haha, ini semakin menarik. Sementara itu, di keluarga Suan Ming, Suan Ye juga memiliki senyuman tipis di wajahnya. Keluarga Wang ini benar-benar sesuatu yang bisa membuat seseorang ternganga. Dari mana asal Patriark ini? Suan Ye telah menghabiskan cukup banyak waktu bersama keluarga Wang. Dia kurang lebih memahami keluarga Wang. Kapan keluarga Wang menghasilkan seorang Patriark seperti itu? Dia tidak tahu. Lebih jauh lagi, dia yakin bahwa Patriark ini baru muncul baru-baru ini. Jika bukan karena ini, bagaimana keluarga Wang bisa jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan di perbatasan utara? Dengan Patriark yang mengawasi segala sesuatunya, apalagi perbatasan utara, hanya ada sedikit keluarga di seluruh benua langit yang mendalam yang dapat menempatkan keluarga Wang dalam situasi berbahaya seperti itu, bukan? Keluarga Wang menjadi semakin misterius di mata Suan Ye. Apakah mereka akan memulai perang dengan Yao Wang Men dalam waktu setengah bulan? Menarik. Mungkin aku harus pergi dan melihatnya. Lalu, Suan Ye berkata penuh harap. Keluarga Wang dan sekolah Singchen akan bergabung untuk melawan Yao Wang Men. Bukankah ini sesuatu yang pantas untuk dinantikan? Pada saat ini, hati Suan Ye sudah terbang setengah bulan kemudian. Mereka kembali ke markas sekolah Singchen di kota perang. Wang Chen dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Luar biasa, sungguh luar biasa. Hahaha, bos, tidakkah kamu melihat ekspresi gelap keluarga San, Wan Jia, dan Yao Wang Men. Sangat memuaskan. Begitu mereka kembali, Kuang Ren akhirnya tidak bisa menahan kegembiraannya. Mem, he he, sungguh luar biasa. Cek cek cek, tapi akan lebih dahsyat lagi dalam waktu setengah bulan. Blue Wolf menyipitkan matanya dan bergumam. Setengah bulan kemudian, inilah yang dinantikan oleh Blue Wolf. Para Yao Wang Men, penolong seperti apa yang akan mereka temukan? Keluarga Wang sangat ingin mencoba. Suasana di sekolah Singchen sedikit suram. Dua murid generasi muda yang paling menonjol, satu terluka, dan yang lainnya hampir lumpuh. Jika mereka tidak dapat menemukan obatnya, mereka bisa melupakan kesembuhan dalam hidup ini. Hal ini membuat sekolah Singchen menjadi rileks. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan keduanya, semua orang mulai memikirkan cara untuk mendapatkan monster tersebut. Di antara mereka, Piltrate Salju tidak diragukan lagi adalah yang paling menjanjikan. Keluarga Bai, sepertinya kita harus melakukan perjalanan ke keluarga Bai. Wang Chen menghela nafas. Serahkan masalah ini padaku. Wang Chen berinisiatif menangani masalah ini. Bagaimana dengan keluarga Ryu? Mendengar kata-kata Wang Chen, Su Yuan memandangnya dan bertanya. Wang Chen masih harus melakukan perjalanan ke keluarga Ryu. Keluarga Ryu. Wang Chen merenung. Baru saja, ketika mereka berpisah di alun-alun keluarga Zan, Wang Chen berjanji pada Yosin Yan bahwa dia akan pergi ke sana sesegera mungkin. Nak, Yosin Yan mungkin mendapat masalah. Haruskah aku ikut denganmu? Lin Zan menyipitkan matanya ke arah Wang Chen dan bertanya. Dengan kemampuan sekolah Sing Chen dan keluarga Sing Yue, dia secara alami tahu sedikit tentangnya. Dan hal ini terlihat dari tingkah Yosin Yan hari ini. Setelah pergi ke keluarga Bai, langsung gunakan formasi teleportasi keluarga Bai untuk pergi ke Provinsi Liu. Yosin Yan memikirkannya, jantung Wang Chen berdetak kencang. Iya, Yosin Yan sepertinya menyembunyikan sesuatu darinya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui hal ini? Liu Yuan Siu juga berkata pada dirinya sendiri dengan muram bahwa Yosin Yan sepertinya sedang dalam masalah. Dia percaya bahwa dia tidak ingin melibatkannya, jadi dia tidak memberitahunya. Tapi kali ini, Wang Chen harus pergi. Besok, aku akan berangkat ke keluarga Bai. Dua hari kemudian, ke Provinsi Liu. Jika tidak ada masalah, saya akan bisa kembali dari Provinsi Liu dalam waktu setengah bulan. Saat itu, kita akan bertemu di luar Yao Wang Men. Setelah merenung sejenak, Wang Chen membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Bos, aku ikut denganmu. He he, aku sudah lama tidak pulang ke rumah. Kata orang gila kepada Wang Chen dengan penuh semangat. Dalam hal ini, Wang Chen tidak terlalu keberatan. Orang gila berasal dari keluarga Lei. Tapi, keluarga Lei di Provinsi Liu dapat dianggap sebagai keluarga besar. Kali ini, keluarga Lei menduduki peringkat ke-49. Mereka memiliki hubungan dekat dengan keluarga Liu. Dengan orang gila menemaninya, itu akan jauh lebih nyaman. Orang gila, Lin Zhan, cukup bagi mereka berdua untuk mengikutinya ke Provinsi Liu. Setelah semuanya diatur dengan baik, masalah ini dianggap telah selesai. Keluarga Bai, Provinsi Liu, Yao Wang Men, Gunung Sainte. Tampaknya masih banyak hal yang menunggu Wang Chen lakukan selama periode waktu ini. 1134 Turnamen Antar Sekte dan Turnamen Klan akhirnya berakhir. Nama keluarga Wang dan Sekolah Singchen mengguncang seluruh benua langit yang mendalam. Semua orang tahu bahwa Sekolah Singchen dari seribu tahun yang lalu telah kembali. Semua orang juga tahu bahwa sebuah keluarga baru telah bangkit, dan itu adalah keluarga Wang. Sebuah keluarga yang telah masuk sepuluh besar turnamen klan. Seberapa kuatkah itu? Nama Wang Chen telah mengguncang seluruh benua langit yang mendalam. Dia bahkan dikenal sebagai generasi muda nomor satu, orang yang akan berdiri di puncak benua langit yang mendalam di masa depan. Keluarga Wang, Sekolah Singchen, dan Wang Chen telah memperoleh ketenaran dan kekayaan dalam turnamen antar sekte ini. Dapat dikatakan bahwa mereka mendapatkan banyak ketenaran. Tentu saja, Lin Zhan dan Ling Yu bahkan lebih terkenal. Tidak ada yang bisa tetap tenang terhadap dua ahli yang muncul entah dari mana dan yang namanya belum pernah terdengar sebelumnya. Dalam setengah bulan, Sekolah Singchen dan keluarga Wang akan memulai pertarungan hidup dan mati dengan Yao Wang Men. Berita ini menyebar ke seluruh benua langit yang mendalam dalam sekejap. Untuk sesaat, benua langit yang mendalam sedang gempar. Tentu saja, lebih banyak orang yang menantikannya. Apa yang akan dilakukan oleh Yao Wang Men, sekte terkenal dan berkuasa ini? Apa yang akan dilakukan para Yao Wang Men selama periode waktu ini? Berapa banyak ahli yang akan mereka minta bantuan? Semua orang berdiskusi. Saat benua langit yang mendalam sedang gempar, Wang Chen dan keluarga Wang, serta anggota Sekolah Singchen, memulai operasi mereka sendiri. Pertama, Su Yuan membawa anggota Sekolah Singchen kembali ke sekte. Dalam waktu setengah bulan, mereka akan menyelesaikan integrasi Sekolah Singchen. Semua murid dalam Sekolah Singchen kembali ke benua tengah. Ini adalah pengumuman resmi kembalinya Sekolah Singchen. Nama stelar lunasek tidak lagi digunakan. Mulai hari ini dan seterusnya, hanya akan ada satu Sekolah Singchen. Ini adalah Sekolah Singchen yang sebenarnya. Adapun Sekolah Singchen di perbatasan utara, dia hanya bisa memperlakukannya sebagai murid sekte luar. Di masa depan, semua generasi muda Sekolah Singchen akan berasal dari perbatasan utara. Setelah menjadi murid tempat suci, dia kembali ke benua Seng di sembilan prefektur di benua tengah. Bei Jiang memang cocok untuk pertumbuhan murid sekte luar. Di sana, mereka bisa mendapatkan pelatihan sebanyak mungkin. Menjaga houling pelain adalah keuntungan besar. Selain dua tetua tempat suci luar yang asli, tetua tulang layu dan tetua gigi kuning, hanya akan ada tiga tetua yang ditabiskan yang tersisa di perbatasan utara untuk mempertahankan benteng di sana. Semua ahli lainnya akan masuk Sekolah Sengzu Singchen. Ini adalah acara terbesar di Sekolah Singchen. Adapun keluarga Wang. Wang Chen membawa Lin Zhan dan Kuang Ren ke keluarga Bai di Provinsi Barbarian. Mencoba menjadi pilih-pilih, eh, Lao Kian, Farises. Adapun Serigala Darah, Wang Yan dan yang lainnya, mereka langsung kembali ke keluarga Wang di Kota Dosa Perbatasan Utara. Sekarang, keluarga Wang bisa dianggap sebagai keluarga kaya dan berkuasa. Terlebih lagi, setelah kompetisi akbar ini, mereka akan menerima sumber daya dalam jumlah besar dari Gunung Sainte dan enam keluarga besar. Sudah waktunya bagi keluarga Wang untuk menata ulang diri mereka sendiri, sehingga keluarga Wang dapat terlahir kembali dan menjadi keluarga yang benar-benar kaya dan berkuasa. Wang Chen tidak perlu ikut serta dalam masalah ini secara pribadi. Siang Kian Kan dan KR sudah cukup. Adapun benua tengah, keluarga Wang akan mencari tempat tinggal di luar Sekolah Singchen. Di masa depan, fokus mereka secara bertahap akan beralih ke Sengzu. Masalah ini akan diselesaikan oleh Sun Yifan. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen, Lin Zhan dan Kuang Ren berangkat menuju keluarga Bai. Tentu saja, Sing Yue dan Yue Ye dari keluarga Sing Yue juga menemani mereka. Dalam kompetisi akbar ini, keluarga Sing Yue menduduki peringkat ketujuh. Itu adalah pernyataan yang tak terduga dan sangat kuat. Wang Chen bahkan curiga mereka memiliki kualifikasi untuk menantang keluarga Teng dan keluarga San dari enam keluarga besar. Namun, keluarga Sing Yue pada akhirnya tidak menantang kedua keluarga ini. Mereka hanya memantapkan posisi ketujuh. Setelah kompetisi akbar, Sing Ming langsung pergi ke Gunung Sainte untuk berdiskusi. Para leluhur dari enam keluarga garis keturunan besar dan enam keluarga fisik yang hebat semuanya pergi, jadi dia tentu saja harus pergi juga. Yang lain kembali ke keluarga Sing Yue, tetapi Sing Yue dan Yue Ye terus mengikuti Wang Chen ke keluarga Bai dan Liu Su. Keluarga Bai datang ke tempat ini lagi, Wang Chen merasa sangat berbeda. Setahun yang lalu, ketika dia memasuki Institut Macan Putih, Wang Chen kehabisan akal dan terluka parah. Setengah tahun yang lalu, ketika Wang Chen datang ke keluarga Bai, dia sudah pulih dari luka-lukanya dan mencari kekuatan yang lebih besar. Saat ini, Wang Chen sudah memiliki kekuatan yang besar. Pertama kali dia datang ke keluarga Bai, dia gugup dan penasaran. Sekarang dia datang ke keluarga Bai, dia jauh lebih tenang. Di seluruh benua langit yang mendalam, mungkin hanya keluarga Bai yang memiliki trate giok kristal es. Berdiri di depan gerbang keluarga Bai, wajah Wang Chen serius. Melalui susunan teleportasi Provinsi Hong, Wang Chen dan yang lainnya dengan lancar tiba di Provinsi Barbarian. Kemudian, dengan mengandalkan kekuatan mereka yang kuat dan kecepatan yang mencengangkan, mereka tiba di keluarga Bai dalam waktu setengah hari. Tidak lama setelah menunggu di gerbang, Wang Chen melihat sosok yang dikenalnya muncul di hadapannya. Bai Ling Benar sekali, saat ini, bukankah orang yang datang? Ini bisa dianggap sebagai kenalan lama. Haruskah aku memanggilmu Yan Chen? Atau haruskah aku memanggilmu Wang Chen? Melihat Wang Chen, Bai Ling menatapnya dengan ekspresi aneh. Lebih dari setengah tahun yang lalu, Yan Chen, yang hanya memiliki kekuatan kaisar ahli bela diri, telah berubah menjadi ahli bela diri suci saat ini, Wang Chen yang sangat kuat, dan bahkan patriar keluarga Wang. Hal ini menyebabkan Bai Ling menjadi tidak tahu bagaimana menghadapi Wang Chen sejenak. Wang Chen Kata Wang Chen En, Wang Chen adalah Wang Chen. Apakah Anda di sini untuk mencari ice crystal jadi lotus? Bai Ling bertanya sambil memimpin Wang Chen dan yang lainnya ke dalam keluarga Bai. Ya, jantung Wang Chen berdetak kencang, tapi dia juga langsung menjawab. Namun, sekarang setelah mereka tiba di klan Bai, mereka melihat Bai Ling. Terlebih lagi, Bai Ling membawa mereka langsung ke halaman ini untuk menenangkan mereka. Hal ini membuat Wang Chen sedikit bingung. Patriark telah mengasingkan diri. Patriark telah pergi ke Gunung Sainte untuk membahas beberapa masalah, jadi dia tidak akan bisa bertemu denganmu. Oleh karena itu, aku akan menjadi utusan untukmu. Seolah merasakan kebingungan Wang Chen, Bai Ling tersenyum dan melanjutkan, keluarga Baiku bisa memberimu satu buah strategiok kristal es. Bai Ling berkata langsung. Hah, mendengar perkataan Bai Ling, Wang Chen terkejut. Tidak hanya Wang Chen, Star Moon, Monlit, Lin Zhan, dan Mat Man juga cukup terkejut. Strategiok kristal es ini adalah harta karun tertinggi. Bahkan di klan Bai, itu jelas merupakan keberadaan yang sangat berharga. Tapi sekarang, dia setuju untuk memberikannya begitu saja kepada mereka. Kali ini, klan Bai juga dapat berkontribusi pada masalah Yao Wang Men. Bai Ling mengabaikan keheranan Wang Chen dan yang lainnya dan melanjutkan. Kondisi. Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Memberikan es kristal jadi lotus secara gratis, dan membantu menangani Yao Wang Men. Apa tujuan Bai klan? Wang Chen tidak percaya bahwa mereka akan banyak membantunya tanpa alasan. Kali ini, orang-orang dari klan Bai yang akan pergi ke api penyucian adalah aku dan kedua sepupuku. Jika saatnya tiba, kami akan membentuk aliansi. Selain itu, klan Bai bersedia berhubungan baik dengan sekolah Xing Chen dan klan Wang. Kami akan menjadi sekutu. Bai Ling mengatakan jawaban yang ingin diketahui Wang Chen. Mendengar perkataan Bai Ling, Wang Chen terdiam. Itu saja. Tampaknya ini merupakan hal yang baik bagi klan Wang. Bagaimanapun, klan Bai adalah klan terkuat kedua di api penyucian. Kekuatan mereka luar biasa. Bersekutu dengan klan Wang dan sekolah Xing Chen juga bermanfaat bagi klan Wang dan sekolah Xing Chen. Adapun membentuk aliansi di api penyucian. Tidak ada yang salah dengan itu. Saat ini, Wang Chen kurang lebih telah memahami bahaya di api penyucian. Klan Xing Yue telah memutuskan untuk bersekutu dengan klan Wang dan sekolah Xing Chen. Dengan tambahan klan Bai, kekuatan mereka pasti menjadi lebih besar. Ini juga merupakan hal yang baik. Tampaknya klan Wang tidak perlu berkontribusi apapun. Sementara Wang Chen bingung, Ling Zhan, yang berdiri di sampingnya, mengungkapkan senyuman pengertian. Dia menatap Bai Ling dan berkata, keluarga Bai mu tidak akan kalah dalam kesepakatan ini. Oke, kami setuju. Ling Zhan tidak menunggu Wang Chen berbicara dan membantu Wang Chen membuat keputusan. Selain itu, Patriark berharap setelah memasuki api penyucian, Ling Senior dapat membantu klan Bai mendapatkan token kenaikan abadi. Lanjut Bai Ling. Di setiap klan, generasi muda harus masuk api penyucian selama tiga tahun untuk mendapatkan pengalaman. Generasi yang lebih tua harus memasuki api penyucian untuk menyelesaikan misi. Tentu saja, Ling Zhan harus pergi juga. Inilah tujuan sebenarnya klan Bai. Token kenaikan abadi. Wang Chen memandang Ling Zhan dengan bingung. Apa itu tadi? Apakah sulit mendapatkannya? Apakah itu sangat berharga? Apakah klan Bai membutuhkannya? Saat ini, Wang Chen semakin bingung. Token kenaikan abadi. He he, klan Bai memiliki nafsu makan yang besar. Namun, ini bukan hal yang baik. Dengan senyuman penuh perhatian, Lin Zhan memandang Bai Ling dan berkata, Namun, karena kamu menginginkannya, saya tidak punya masalah dengan itu. Bai Ling tidak sepenuhnya memahami perkataan Lin Zhan. Jelas sekali dia tidak tahu banyak. Namun, ini tidaklah penting. Yang paling penting adalah Lin Zhan setuju. Artinya mereka sudah mencapai kesepakatan. Bukankah itu benar? Memikirkan hal ini, Bai Ling tersenyum. Kalau begitu, sudah beres. Setelah Bai Ling setuju, dia menyerahkan kotak giok putih kepada Wang Chen. Membuka kotak itu, aura dingin segera naik, dan aroma samar langsung memenuhi seluruh ruangan. Untuk sesaat, seluruh ruangan seolah memasuki dunia lain. Di dalam kotak giok terdapat kelopak bunga. Itu berkilau seperti salju dan putih bersih seperti es. Ini adalah kelopak dari ice crystal jadi lotus. Kelopak ini cukup untuk jahe. Untuk dimaafkan. Dia segera menutup kotak giok itu dan menyegelnya. Wang Chen melemparkan kotak giok itu ke ruang penyimpanannya dan menghela nafas lega. Ice crystal jadi lotus menghilang dan lingkungan sekitarnya kembali normal. Wang Chen memandang Bai Ling dan berkata, Terima kasih. Kamu menuju ke Provinsi Liu, kan? Aku akan pergi bersamamu. Menghadapi ucapan terima kasih Wang Chen, Bai Ling terus bertanya dengan senyuman tipis di sudut mulutnya. Kamu tahu tentang itu. Wang Chen mengerutkan alisnya. He he, akan aneh jika kamu tidak pergi. Bai Ling memutar matanya dan berkata, Saudari Sinyan akan bertunangan dengan Yen Seng Yueh dalam 10 hari. Jika kamu tidak pergi, Sister Sinyan tidak akan memaafkanmu. Mengatakan ini, Bai Ling mengungkapkan sedikit senyuman licik. Apa? Mendengar perkataan Bai Ling, Wang Chen langsung merasa seperti disambar petir. Matanya melebar saat dia melihat ke arah Bai Ling dan bertanya. 1135. Kamu tidak tahu. Menghadapi keterkejutan Wang Chen, Bai Ling pun terkejut. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, Wang Chen juga menyadari bahwa emosinya telah terlalu banyak berubah. Dia menarik nafas dalam-dalam, menahan keterkejutan di hatinya, dan bertanya pada Bai Ling dengan suara rendah. Keluarga Ryu ingin membentuk aliansi pernikahan dengan Clear Flow Pavilion, salah satu dari empat tanah suci. Yen Seng Yueh adalah murid pribadi dari Master Pavilion Clear Flow Pavilion saat ini. Apakah kamu tidak tahu? Bai Ling menghela nafas. Pavilion aliran jernih. Mendengar perkataan Bai Ling, Wang Chen mengerutkan kening. Salah satu dari empat tanah suci, peringkat kedua dalam turnamen antar sekte ini. Clear Flow Pavilion juga dikenal sebagai Pavilion Genleman. Kekuatan mereka sungguh luar biasa. Yen Seng Yueh ini sebenarnya adalah murid pribadi dari Master Pavilion Clear Flow Pavilion. Ini secara praktis menunjukkan bahwa dia akan menjadi Master Pavilion Clear Flow Pavilion berikutnya. Paling tidak, dia akan menjadi seorang penatua. Yosin Yan ingin membentuk aliansi pernikahan dengannya. Tidak heran, Wang Chen menghela nafas dalam hatinya. Pantas saja saat dia melihat Yosin Yan kali ini, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu padanya tapi tidak mengatakannya dengan lantang. Dia takut dia salah paham, bukan? Memikirkan hal ini, hati Wang Chen sakit. Beberapa tahun ini, Yosin Yan memikul terlalu banyak beban. Dia, seharusnya tidak memikul beban sebanyak itu. Karena dialah dia memikul begitu banyak beban. Dia berkultivasi dengan gila-gilaan, meningkat dengan gila-gilaan. Semua untuk membantunya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui semua ini? Sekarang, dia khawatir dia akan khawatir setelah mengetahui hal ini. Memikul semuanya sendirian. Hati Wang Chen langsung menegang. Dia tidak akan curiga bahwa Yosin Yan telah berubah. Ini pasti ide dari keluarga Ryu, kan? Tidak heran. Pantas saja kepala keluarga-keluarga Ryu bersikap buruk terhadap dirinya dan keluarga Wang. Dia bahkan menghentikan Yosin Yan membantunya di alun-alun keluarga San. Pantas saja Liu Yuan Siu menyuruhnya pergi ke Provinsi Liu secepatnya saat dia berada di perbatasan utara. Kalau tidak, dia takut Yosin Yan tidak akan mampu menahan tekanan. Ternyata memang ada hal seperti itu. Ekspresi Wang Chen menjadi dingin dalam sekejap. Paviliun aliran jernih. Bahkan paviliun Clear Flow pun tidak. Wang Chen bergumam di dalam hatinya. Namun, keinginannya sangat kuat. Niat bertarung yang mengerikan membara di matanya. Pada saat ini, Wang Chen tidak akan memberinya wajah apapun bahkan jika Kaisar Langit datang. Setelah mendengar berita tentang Yosin Yan, kegembiraan mendapatkan Ice Crystal jadi lotus menghilang tanpa jejak. He he, paviliun Clear Stream, paviliun pria, sekelompok orang munafik. Nak, ayo kita ke sana dan lihat apa yang mampu dilakukan orang-orang ini. Melihat perubahan pada Wang Chen, sudut mulut Lin Zhan menyeringai saat dia mendengus acuh-ta'acuh. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia meregangkan tubuh dengan malas. Paviliun Aliran Jernih, jika bukan karena mereka, bagaimana sekolah Sing Chen bisa jatuh begitu cepat seribu tahun yang lalu. Hef, saatnya menyelesaikan masalah ini. Lin Zhan menyipitkan matanya saat dia berpikir sendiri. Ke King Suh. Wang Chen berkata langsung. Saat ini, dia bahkan ingin segera muncul di keluarga Ryu. Portal transportasi keluarga Bai kami dapat mengarah ke Provinsi Liu. Portal itu akan diaktifkan pada tengah malam-malam ini. Aku akan pergi bersamamu. Bai Ling berkata dengan tergesa-gesa. Anda, Wang Chen memandang Bian Ling dengan ragu. Apa yang akan dia lakukan di sana? Hubunganku dengan Sister Xinian sangat baik. Hef, juga, bukankah kita akan membentuk aliansi? Aku baru mengenal kalian lebih awal. Selain itu, keluarga Bai mungkin bisa sedikit membantu Anda. Kenapa, kamu tidak percaya padaku? Menghadapi ekspresi aneh Wang Chen, Bai Ling cemberut dan bertanya dengan tidak puas. Kalau begitu ayo pergi bersama. Mendengar perkataan Bai Ling, Wang Chen berkata setelah merenung sejenak. Begitu dia selesai berbicara, mereka setuju untuk mengaktifkan portal transportasi pada tengah malam-malam ini dan langsung menuju ke Provinsi Liu. Setelah itu, Wang Chen dan Lin Zhan menetap di sini. Jangan khawatir, kakak Wang Chen. Kakak Xinian pasti tidak akan bertunangan dengan pria itu. Setelah Bai Ling pergi, Yueye datang ke depan Wang Chen dan berkata dengan wajah percaya diri. Hmm, Wang Chen sedikit mengangguk. Nak, hehehe, kali ini ada yang harus dilakukan. Sedangkan untuk Ling Yu, saya akan memintanya pergi langsung ke Provinsi Liu. Lin Zhan berkata pada Wang Chen. Karena Clearflow Pavilion terlibat, Lin Zhan tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menanganinya sendirian. Meskipun dia kuat sendirian, dia tidak kuat sama sekali. Namun, Pavilion Clearflow masih merupakan tanah suci. Kekuatan mereka bahkan lebih kuat, dan mereka juga memiliki keluarga Ryu. Tentu saja, Lin Zhan tidak percaya diri. Saat ini, dia membutuhkan dukungan Ling Yu. Baiklah. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Malam itu gelap. Angin sejuk yang sepoi-sepoi membuat orang merasakan sedikit kedinginan. Musim dingin benar-benar telah tiba. Saat ini, di luar portal transportasi keluarga Bai, Wang Chen dan yang lainnya telah tiba. Bai Ling juga bersama mereka. Dengan ini, Wang Chen, Lin Zhan, Kuang Ren, Yue Ye, Ye Yue, dan Bai Ling, total enam orang, siap berangkat ke Provinsi Liu. Di bawah kendali tetua keluarga Bai, portal transportasi dengan cepat diaktifkan. Bas dengungan-dengungan. Serangkaian suara mendengung rendah terdengar saat formasi mulai beroperasi. Pada saat ini, kekuatan ruang dan waktu yang sangat besar menyebar. Wang Chen, saudaraku, ayo pergi. Portal transportasi diaktifkan, dan Yue Ye dengan cepat memasukinya, berteriak penuh semangat pada Wang Chen. Saat Yue Ye menunggu, Wang Chen dan yang lainnya memasuki portal transportasi. Dalam sekejap, portal transportasi diaktifkan, dan kekuatan ruang waktu yang agung menyebar, menyedot Wang Chen dan yang lainnya ke dalam terowongan luar angkasa yang sangat kuat. Langit dan bumi berputar, dan badai ruang waktu menderu. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dan yang lainnya berangkat menuju King Su. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya merasakan lingkungan sekitar menjadi sunyi. Ketika mereka membuka mata dan melihat sekeliling, mereka menemukan bahwa mereka telah muncul di tempat yang benar-benar baru. King Su. Wang Chen tahu bahwa ini adalah King Su. Ini adalah kota King Su yang mempesona. Hanya tiga hari perjalanan ke Azuray Dragon City. Bai Ling memperkenalkan, dan pada saat yang sama, dia memimpin kelompok itu maju. Sepertinya dia sudah sering ke tempat ini. Kota King Su yang mempesona. Setelah berjalan kurang dari satu jam, Wang Chen menyipitkan matanya dan melihat kota yang sangat besar di depannya. Tembok kota yang menjulang tinggi mencapai awan, dan dia bergumam, King Su, aku datang. Saat ini, Wang Chen akhirnya tiba di King Su. Saat itu hampir fajar, tetapi bagi pejuang kuat seperti Wang Chen dan yang lainnya, ini bukanlah apa-apa. Malam tanpa tidur tidak akan banyak mempengaruhi mereka. Wang Chen sangat mengkhawatirkan Yosin Yan sehingga dia tidak sabar untuk terbang ke Azuray Dragon City. Bagaimana dia bisa berpikir untuk beristirahat? Setelah memasuki kota Dasling, rombongan hanya beristirahat sebentar. Setelah membeli beberapa storem winbis, mereka langsung menuju Azuray Dragon City. Meskipun Dasling City berada tepat di samping Azuray Dragon City. Namun, di benua tengah, seberapa besar sebuah kota? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kota-kota di perbatasan utara. Faktanya, ukuran kota besar di sini sebanding dengan ukuran kerajaan Tian Feng di perbatasan utara. Dari sini, dibutuhkan setidaknya tiga hari untuk mencapai keluarga Ryu. Hal ini membuat Wang Chen tidak bisa bersantai. Pemandangan di sekelilingnya dengan cepat bergerak mundur. Beberapa ribu mil sehari, storem winbis yang ditingkatkan sekarang mampu mengeluarkan kecepatan maksimum mereka. Wuss! Angin menderu-deru, dan pemandangan di depan mereka menjadi sedikit kabur. Debu memenuhi langit, dan asap tebal mengepul. Wang Chen dan yang lainnya menuju kota Azuray Dragon secepat mungkin. Tiga hari kemudian, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya tiba di luar kota Azuray Dragon. Fiu! Aku lelah sekali! Melihat kota Naga Azuray di depan mereka, Bai Ling dan Yueye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Setelah tiga hari perjalanan terus-menerus, kedua wanita itu tak henti-hentinya mengeluh. Mereka sudah dimanjakan sejak kecil, kapan mereka begitu panik? Bahkan orang gila pun mau tidak mau mengeluh saat ini, apalagi mereka berdua. Pada saat ini, kelompok tersebut dapat dikatakan sudah lelah bepergian dan berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Storem winbis di bawah mereka terengah-engah. Bahkan dengan kekuatan fisik binatang ajaib, sulit untuk menanggung perjalanan yang begitu jauh. Kota Naga Azuray Melihat tembok kota berlian biru yang mengjulang tinggi di depan mereka, Wang Chen menghela nafas, dan matanya menjadi tajam. Tembok kota setinggi ratusan kaki, mengjulang tinggi ke awan, dan tampak megah. Saat ini, hari sudah siang, dan gerbang kota besar dipenuhi orang, keluar masuk, memperlihatkan pemandangan yang hidup dan ramai. Sebagai kota tempat tinggal keluarga Ryu, kota Azuray Dragon dapat dianggap sebagai pusat kingsu, tempat paling makmur. Kemakmuran di sini bahkan membuat kerajaan Tian Feng tampak begitu kecil. Di tembok kota yang mengjulang tinggi, tiga kata, Azuray Dragon City, ditulis dengan kaligrafi flamboyan, tampak luar biasa. Sekali melihat dan siapapun akan tahu bahwa itu tidak ditulis oleh orang biasa. Apakah ini tempat tinggal keluarga Ryu? Apakah ini tempat Yosin yang dibesarkan? Pada saat ini, Wang Chen merasakan sedikit keakraban. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia ke sini, dengan Yosin Yan di sini, ini adalah tempat yang akrab dengan Wang Chen. Kali ini, dia datang ke sini untuk membawa pergi Yosin Yan. Dia tidak akan melakukan hal lain. Tidak peduli siapa orangnya, tidak ada yang bisa menghentikan tekadnya. Nak, ayo masuk. Melihat Wang Chen melamun sambil melihat kota Naga Azuray di depannya, Lin Zhan mengingatkannya. Masuk ke kota. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen kembali sadar dan berkata dengan suara yang dalam. Haha, aku, Huhan San, kembali. Hehe, kota Azuray Dragon masih sama. Memasuki kota, eksentrik sangat bersemangat. Dia menghela nafas dan berkata dengan wajah penuh kegembiraan. Tempat ini adalah rumahnya yang sebenarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia tinggal bersama keluarga Wang di perbatasan utara, dan tidak memiliki banyak kesempatan untuk kembali. Sekarang setelah dia kembali, tentu saja eksentrik senang. Bos, ayo ke rumahku dulu. Hehe, tidak semudah itu pergi ke keluarga Ryu. Bagaimana kalau kita istirahat sehari dan bicara besok? Di saat yang sama, kita bisa pulang dan menanyakan beberapa hal kecil. Keluarga Lei saya masih memiliki pendapat di Azuray Dragon City, dan kami masih dapat melakukan beberapa hal. Setelah menghela nafas, eksentrik bertanya pada Wang Chen. Baiklah. Wang Chen berpikir sejenak dan setuju. Dia tidak terburu-buru pergi ke keluarga Ryu. Jika dia bergegas ke keluarga Ryu, dia tidak akan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Wang Chen mengetahui hal ini. Oleh karena itu, lebih baik menetap di keluarga Lei terlebih dahulu. Sekarang, Wang Chen sedang memikirkan masalah lain. Bagaimana cara menangani Clear Flow Pavilion? 1136. Malam gelap dan angin sejuk bertiup. Tanpa disadari, jejak musim dingin perlahan mendekat. Musim semi berlalu dan musim dingin tiba. Hari-hari bercocok tanam sangatlah singkat. Saat dia berdiri di halaman keluarga Lei, Wang Chen menatap langit yang luas dan menghela nafas dalam hati. Bertahun-tahun telah berlalu tanpa disadari. Saat itu, dia diejek sebagai orang yang tidak berguna di kota King Feng. Sekarang, dia telah berkembang sedemikian rupa. Keluarga Wang, yang saat itu hancur, sekarang menjadi sangat kuat. Saat itu, dia telah membuat janji tiga tahun kepada Yosin Yan di sekolah Singchen. Bertahun-tahun telah berlalu. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan merasa bersalah. Apa yang Anda pikirkan? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kemudian, sesosok tubuh masuk dari pintu masuk halaman. Jubah panjang berkibar tertiup angin. Anda di sini. Melihat pendatang baru itu, bibir Wang Chen membentuk senyuman saat dia bertanya. Liu Yuan kultifasi. Itu benar. Bukankah orang ini Liu Yuan Xi'u? Wang Chen tidak terkejut melihatnya di sini. Mengingat kemampuan keluarga Liu, Wang Chen dan yang lainnya mungkin ditemukan ketika mereka memasuki kota Azure Dragon. Atau, mereka mungkin ditemukan ketika mereka memasuki keluarga Lei. Apalagi ada orang gila. Melihat orang gila di samping Liu Yuan Xi'u, Wang Chen tahu bahwa Liu Yuan Xi'u pasti dibawa ke sini oleh orang gila. Dalam tujuh hari, Xi'an akan bertunangan. Liu Yuan Xi'u menghela nafas saat dia datang ke sisi Wang Chen. Kemudian, dia menatap Wang Chen dalam-dalam. Namun, kamu tidak terlambat. Saya harap Anda tidak mengecewakan Xi'an. Katakan padanya bahwa aku akan membawanya pergi secara besar-besaran. Janjiku tidak berubah. Orang di masa lalu juga tidak berubah. Wang Chen tersenyum dan berkata dengan tenang. Namun, ada sedikit tekat dalam nada suaranya yang bahkan membuat Liu Yuan Xi'u terharu. Saya harap begitu. Kakak dan aku akan berdiri di sisimu. Setelah dipindahkan, Liu Yuan Xi'u tiba-tiba tertawa. Dia, Liu Yuan Xi'u, dan kakak laki-lakinya, Liu Yuan Dao, masih mendukung Wang Chen. Atau lebih tepatnya, mereka mendukung keputusan Yu Xin'an. Adapun keluarga. Dalam keluarga sebesar itu, terlalu banyak kepentingan yang terlibat. Terkadang, mustahil untuk mempertimbangkan semuanya. Saudara Liu, apa yang terjadi? Bagaimana Sister Xin'an menjawab bahwa dia bertunangan dengan Yen Seng Yu'eh? Orang gila yang berada di samping bertanya dengan sedikit keraguan. Setelah mendengar kata-kata Kuang Ren, Liu Yuan Xi'u menghela nafas. Masalah ini sudah diputuskan setengah tahun lalu. Bagi anak-anak dari keluarga besar seperti kami, ada beberapa hal yang berada di luar kendali kami. Orang gila itu mengerucutkan bibirnya ketika dia mendengar kata-kata Liu Yuan Xi'u, tapi dia tidak mengatakan apapun. Benar? Bukankah semuanya seperti ini? Aliansi pernikahan adalah sesuatu yang sangat normal. Merupakan hal yang biasa bagi dua keluarga atau kekuatan yang kuat untuk membentuk aliansi melalui pernikahan. Hanya dengan cara ini dia bisa menjalin lebih banyak sekutu dan mendapatkan lebih banyak teman. Semakin besar keluarganya, semakin seperti ini. Meskipun keluarga Ryu tampaknya menjadi keluarga nomor satu dan memiliki potensi yang tidak terbatas. Namun, mereka tetap tidak bisa menyingkirkan jalan ini. Sebagai orang jenius nomor satu di keluarga Ryu, Yosin Yan tentu saja mendapat banyak perhatian. Hal seperti itu wajar terjadi padanya. Keluarga Ryu tidak akan pernah mengizinkannya menikah dengan orang biasa. Jika Wang Chen saat ini masih biasa-biasa saja, mustahil dia dan Yosin Yan bisa bersama. Masalah ini telah diputuskan bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, keluarga Ryu memiliki dua pasangan nikah. Keluarga Zan, Zan Gang, dan Yan Seng Yueh dari Clearstream Pavilion. Liu Yuan Siu menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata, Zan Gang, sekarang dia telah dibunuh oleh Wang Chen, satu-satunya yang tersisa hanyalah Yan Seng Yueh. Terlebih lagi, karena masalah Zan Gang, hubungan antara keluarga Ryu dan keluarga Zan menjadi sangat dingin. Bisa dikatakan mereka telah menjadi musuh. Dengan satu orang lagi, tentu saja dibutuhkan satu sekutu lagi. Yan Seng Yueh menjadi satu-satunya partner dan pilihan terbaik. Selain itu, Clearstream Pavilion telah setuju untuk membiarkan Yan Seng Yueh menikah dengan keluarga mereka. Liu Yuan Siu melanjutkan. Nada suaranya agak serius. Menikah dengan keluarga mereka. Kali ini, bahkan Wang Chen dan Mat Man terkejut sejenak. Yan Seng Yueh adalah murid pribadi dari Master Pavilion Clearstream Pavilion. Dia adalah kandidat terbaik untuk menjadi Master Pavilion Clearstream berikutnya. Paling tidak, dia akan menjadi seorang tetua terkemuka. Dia bisa menikah dengan keluarga mereka. Terlebih lagi, untuk bisa menjadi murid pribadi Master Pavilion aliran jernih, bakat orang ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Clearstream Pavilion bersedia melepaskannya. Pernikahan ini memungkinkan Yan Seng Yueh menjadi anggota keluarga Ryu. Bagi Clearstream Pavilion, itu hanyalah teman tambahan. Ini. Mungkinkah ada motif dibalik hal ini? Atau. Hai. Seolah memikirkan sesuatu, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya tidak yakin. Sepertinya kamu tahu. Merasakan perubahan ekspresi Wang Chen, Liu Yuan Xiu berkata, Benar, itu saja. Yan Seng Yueh saat ini sangat berbakat. Bahkan bisa dikatakan dia tidak kalah dengan Xin Yan dan kamu. Dia adalah tipe orang yang menjadi dewasa secara perlahan. Namun, 10 tahun lalu, usianya baru 13 tahun. Bakatnya biasa-biasa saja, dan dia tidak lebih kuat dari beberapa murid sekte biasa. Ini karena dia diadopsi oleh Clearstream Pavilion sejak usia muda dan menjadi murid biasa di Clearstream Pavilion. Pada usia 14 tahun, ia akhirnya melejit dan mulai menunjukkan bakatnya. Pada usia 15 tahun, ia menjadi artis bela diri kekaisaran. Pada usia 16 tahun, ia menjadi artis bela diri kekaisaran. Pada usia 18 tahun, dia menjadi murid pribadi dari Clearstream Pavilion Master. Setahun yang lalu, pada usia 22 tahun, dia menjadi artis bela diri suci. Setengah tahun yang lalu, ia menjadi artis bela diri suci peringkat 2. Kemudian, 2 bulan lalu, dia mengasingkan diri, bersiap untuk meningkat lebih jauh. Kali ini, dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi sekte karena dia sedang mengasingkan diri. Jika tidak, Clearstream Pavilion mungkin bisa bertarung dengan baik dengan lembah White Moon. Dan Yan Cheng Yue, setelah keluar dari pengasingan kali ini, tanpa kecelakaan, dia akan melangkah ke level prajurit suci tahap ketiga. Memikirkan lintasan hidup Yan Seng Yue, bahkan Liu Yuan Siu pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bagi seniman bela diri biasa, semakin lama mereka mencapainya, semakin sulit untuk meningkatkannya. Namun Yan Seng Yue yang ini sepertinya justru sebaliknya. Perkembangan yang terlambat, pencerahan yang tiba-tiba, membubung ke langit, tak tertahankan dan tak terhentikan. Dengan bakat seperti itu, Clearstream Pavilion secara alami tidak bisa membiarkan dia menikah dengan keluarga tersebut. Oleh karena itu, ada lebih banyak hal yang terlibat dalam masalah ini. Saya tidak bisa memberitahu Anda terlalu banyak tentang hal-hal ini. Faktanya, saya tidak tahu banyak. Aku hanya bisa memberitahumu satu hal. Jika pernikahannya berhasil, posisi keluarga Ryu tidak akan tergoyahkan. Posisi Clearstream Pavilion juga tidak akan tergoyahkan. Kami akan menjadi satu-satunya penguasa di benua Tian Suan. Bahkan Gunung Sainte tidak akan bisa mengendalikan kita. Liu Yuan Siu mengubah topik dan berkata dengan sedikit serius. Matanya menyala saat dia melihat kekejauhan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tapi, kata-katanya cukup mengejutkan Wang Chen. Yan Seng Yue, lintasan hidup orang ini. Wang Chen saat ini menyadari bahwa itu sangat mirip dengan miliknya. Tapi, perubahan Wang Chen adalah karena bimbingan Lin Zan dan dia memiliki garis darah bela diri ilahi. Bagaimana dengan dia? Mungkinkah dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja? Lebih penting lagi, kata-kata terakhir Liu Yuan Siu adalah Begitu pernikahan berhasil, mereka tak tertandingi. Seperti yang diharapkan, sepertinya tebakannya benar. Setelah pernikahan berhasil, itu akan menjadi aliansi antara keluarga Ryu dan Clearstream Pavilion. Dan aliansi ini tidak sesederhana aliansi biasa. Bahkan secara bertahap akan bergabung menjadi kekuatan baru. Sebuah kekuatan yang cukup kuat untuk melawan Gunung Sainte. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Keluarga pertama, sekte kedua, kedua kekuatan ini membentuk aliansi. Mungkin mereka benar-benar memiliki kemampuan ini. Gunung Sainte telah terlalu lama menguasai benua Tianxuan. Selalu ada beberapa keluarga yang tidak ingin berada di bawah kendali seperti itu. Bahkan enam keluarga besar pun berpikiran sama, bukan? Meski berstatus tinggi di Gunung Sainte, mereka tetap berada di bawah pengawasan para penjaga. Hal ini membuat mereka memikirkan cara untuk menyingkirkan keluarga Ryu. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang berhasil dalam seribu tahun. Sekarang, apakah keluarga Ryu dan Clearstream Pavilion akan berhasil? Mungkin mereka sudah menangkap secerca harapan. Wang Chen mengerutkan alisnya. Sekalipun mereka tidak berhasil, sikap Gunung Sainte terhadap mereka akan berubah, bukan? Kekuatan sekuat itu memang cukup untuk menggerakkan hati seseorang. Pantas saja keluarga Ryu dan Clearstream Pavilion begitu antusias. Juga, jika leluhur tua keluarga Ryu ingin mengambil langkah terakhir, dia membutuhkan bantuan benda suci dari Clearstream Pavilion, Liu Yuan Siu menambahkan. Langkah terakhir, mungkinkah itu kekuasaan Tuhan? Ekspresi Wang Chen tidak yakin. Tampaknya hal-hal yang terlibat dalam pernikahan ini jauh di luar imajinasinya. Saudari Xinian tidak melawan. Kuang Ren mau tidak mau bertanya setelah pulih dari keterkejutannya. Ya, kalau tidak, pernikahannya pasti sudah diatur dua bulan lalu. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Liu Yuan Siu menghela nafas. Dua bulan lalu, Wang Chen dan yang lainnya berada di perbatasan utara, bukan? Pantas saja Liu Yuan Siu meminta Wang Chen untuk datang ke keluarga Ryu di King Zhu secepatnya. Sebagian besar tetua di keluarga menyetujui pernikahan ini, termasuk ayah. Liu Yuan Siu menghela nafas dan melanjutkan. Namun, ketika dia kembali ke King Zhu beberapa tahun yang lalu, Xinian mulai mengatur pasukannya. Setelah jeda, Liu Yuan Siu memandang Wang Chen dengan penuh arti. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Inilah yang dikatakan Yuxin Yan kepada Wang Chen saat dia pergi. Dia benar-benar melakukannya. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Xinian telah berkembang pesat, dan statusnya dalam keluarga telah meningkat. Perjalanan keolah orang suci bahkan lebih bermanfaat. Oleh karena itu, dia menerima dukungan dari beberapa leluhur dan tetua keluarga. Orang-orang ini sekarang berada di pihak Xinian. Pada saat yang sama, Xinian juga mengendalikan kekuatan paling kuat dari keluarga Ryu, darah naga. Liu Yuan Siu dipenuhi dengan emosi. Darah naga, pengawal hitam keluarga Ryu, seru Kuang Ren. Ini adalah kekuatan paling misterius dan kuat dari keluarga Ryu. Itu sebenarnya dikendalikan oleh Yuxin Yan. Bukankah ini sesuatu yang hanya bisa dikendalikan oleh kepala keluarga? Apa yang sedang terjadi? 1137 Oleh karena itu, kekuatan yang dimiliki Xinian saat ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Namun, dengan kekuatan yang dimilikinya, akan sulit baginya untuk menolak pernikahan ini. Dia hanya bisa menundanya, Liu Yuan Siu menghela nafas pelan saat melihat ekspresi terkejut dan kaget di wajah Wang Chen dan si eksentrik. Sister Xinian sebenarnya telah menguasai kekuatan sebesar itu. Si eksentrik tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru setelah mendengar perkenalan Liu Yuan Siu. Kalau begitu, mengapa sister Xinian? Eksentrik itu mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Ada banyak alasan rumit untuk masalah ini. Anda akan mengetahuinya ketika saatnya tiba. Liu Yuan Siu hanya menepisnya dengan satu kalimat dan tidak banyak bicara. Meskipun Yoshinian memiliki kekuatan yang besar, dia tidak cukup kuat untuk memutuskan urusan sebuah keluarga. Oleh karena itu, beberapa hal masih tidak dapat dihindari. Wang Chen sangat menyadari hal itu. Dia mengangguk sedikit. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali. Liu Yuan Siu menghela nafas dan menghela nafas. Ngomong-ngomong, Xinian memintaku untuk menyampaikan pesan padamu. Liu Yuan Siu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berhenti dan menatap Wang Chen dalam-dalam. Dia bilang dia akan menunggumu. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat mendengar ini. Saat berikutnya, dia tersenyum dan berkata dengan suara yang dalam, Aku tidak mengecewakanmu. Haha, dalam lima hari, orang-orang dari Clearstream Pavilion akan datang ke keluarga Ryu. Setelah mengatakan ini, Liu Yuan Siu berbalik dan berjalan keluar halaman. Wang Chen ditinggalkan sendirian di halaman dengan tatapan tegas di matanya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas, berbalik, dan masuk ke dalam rumah. Bos, haruskah kita mengambil tindakan dalam lima hari? Si eksentrik mengikutinya dan bertanya. Dalam lima hari, keluarga Ryu. Wang Chen hanya mengucapkan satu kalimat. Namun, kalimat ini mengungkapkan keinginannya. Dalam lima hari, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini adalah satu-satunya keyakinan yang tersisa dari Wang Chen. Apakah itu Clearstream Pavilion atau keluarga Liu? Tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Hehe, lima hari kemudian. Menarik, saya sudah lama tidak mengunjungi keluarga Ryu. Melihat punggung Wang Chen saat dia memasuki rumah, eksentrik berdiri di tempat, menyeringai, dan bergumam. Saat itu, Ayo jadi gila. Si eksentrik tersenyum, lalu berbalik dan berjalan keluar halaman. Di bawah tirai malam, teka tumbuh, dan tanggung jawab pun menyebar. Selama beberapa hari berikutnya, Wang Chen tinggal di klan Lei dan tidak keluar. Dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Lima hari sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Sudah cukup lama sejak dia melangkah ke ranah prajurit suci tahap pertama. Selama periode waktu ini, Wang Chen telah mengalami terlalu banyak pertempuran, dan dia telah meningkat dan berkembang pesat. Wang Chen samar-samar merasakan secercah peluang, kesempatan untuk menerobos. Terutama karena dia masih memiliki bagian terakhir dari esensi darah dan aura naga ilahi. Ini sangat membantu Wang Chen. Pada awalnya, dia bermaksud menggunakannya untuk menerobos ke ranah Grandmaster. Namun, pada akhirnya, sangatlah lancar baginya untuk menjadi seorang Grandmaster. Bagian dari esensi darah dan aura naga ilahi ini telah ditinggalkan terlalu lama. Sekarang dia akan menerobos ke peringkat prajurit suci tahap kedua, bagian terakhir dari esensi darah dan aura naga ilahi ini mungkin akan sangat membantu di masa depan. Selain itu, sekarang turnamen sekte dan keluarga telah berakhir, Wang Chen telah memperoleh sejumlah sumber daya budidaya dari Gunung Sainte. 15 teratas di turnamen sekte dan 10 besar di turnamen keluarga. Kedua gelar ini telah membawa sumber daya budidaya gelombang pertama ke sekolah Sing Chen dan keluarga Wang. Di antaranya, bahkan ada dua ramuan terbaik. Kedua ramuan ini diberikan kepada Wang Chen. Awalnya, Wang Chen ingin menunggu beberapa saat sebelum menggunakannya untuk menerobos. Dengan begitu, dia akan lebih percaya diri. Namun, kini, Wang Chen tidak bisa menunggu. Clearstream Pavilion adalah salah satu dari empat tanah suci, dan Yen Seng Yue adalah prajurit suci tahap ketiga. Para murid dari empat tanah suci tidak lebih lemah dari para murid dari klan utama. Setelah warisan bertahun-tahun, mereka memiliki teknik bela diri kuat yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan beberapa warisan misterius. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan tempur prajurit suci tahap ketiga Yen Seng Yue jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa. Jika Wang Chen tidak menerobos, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk mengalahkan Yen Seng Yue. Jika Yen Seng Yue tidak bisa mengalahkan Wang Chen, bagaimana dia bisa membawa Yosin Yan pergi? Oleh karena itu, hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengalahkan Yen Seng Yue. Untuk memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Yen Seng Yue, Wang Chen setidaknya harus masuk ke dalam jajaran prajurit suci tahap kedua. Saat ini, dia masih belum cukup kuat. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen memilih untuk menerobos terlebih dahulu. Di dalam ruang rahasia, Wang Chen dengan panik mengumpulkan Yuan Sejati, menyerap Yuan Sejati dari dunia luar, dan menyempurnakan esensi darah dan aura naga ilahi. Gelombang energi yang mendominasi diserap ke dalam tubuh Wang Chen, dan esensi darah serta aura naga ilahi terus menyusut dan menyusut. Adapun Wang Chen, energi yang dimurnikan oleh esensi darah dan aura naga ilahi menjadi semakin kuat. Serangkaian auman naga mulai mengaum dan beredar, menyerang setiap saraf dan sel di tubuh Wang Chen. Seberapa kuat tubuh Wang Chen sekarang? Di bawah pengaruh seperti itu, ia tak tergoyahkan. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia lakukan di masa lalu. Dengan demikian, kecepatan penyempurnaan meningkat pesat. Dalam satu hari, Wang Chen selesai memurnikan energi yang ditransfer oleh esensi darah dan aura naga ilahi. Masih kurang. Saat energinya disempurnakan, Wang Chen mengerutkan kening dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan, energi ini tidak cukup untuk ditembus oleh Wang Chen. Datang. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen melambaikan tangannya, dan ramuan emas muncul di tangannya. Ramuan api suci. Ini adalah salah satu dari dua ramuan api suci, yang memiliki manfaat besar bagi seniman bela diri suci. Itu bisa meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Bahkan bisa membantu seniman bela diri suci menerobos ke level berikutnya ketika mereka berada di puncak. Ramuan ini dimurnikan oleh Gunung Sainte, dan sangat berharga. Pada saat ini, Wang Chen menelan ramuan api suci ini tanpa ragu-ragu. Ramuan itu meleleh di mulutnya, dan tiba-tiba, energi yang agung dan mendominasi menyebar, mengalir dengan liar di tubuh Wang Chen. Menyaring. Di bawah pengaruh energi ini, wajah Wang Chen memerah. Sambil mendengus ringan, dia dengan cepat membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Di bawah kendalinya, Yuan sejati di tubuhnya berubah menjadi naga Yuan sejati yang tak ada habisnya, melahap energi yang mendominasi. Mencoba membuat kekacauan di tubuhku. Bermimpilah. Di bawah kendali Wang Chen, naga Yuan sejati ini dengan cepat menyempurnakan energi ini, melahapnya sedikit demi sedikit, dan mengintegrasikannya sedikit demi sedikit. Satu hari lagi berlalu, dan akhirnya, energi ramuan ini dimurnikan. Pada saat ini, Wang Chen telah mencapai level artis bela diri suci orde pertama puncak. Namun sayang sekali dia tidak berhasil menerobos. Dia masih agak pendek, dan hanya ada selapis kertas tipis yang belum dia tembus. Wang Chen bahkan bisa merasakan kekuatan artis bela diri suci orde kedua. Ramuan api suci ini memang sangat kuat. Namun, bagi Wang Chen, itu masih sedikit. Lagi. Tanpa ragu-ragu, Wang Chen mengeluarkan eliksir api suci lainnya dan menelannya. Sementara Wang Chen bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya dalam pengasingan, Lin Zhan tidak menganggur akhir-akhir ini. Sejak hari pertama dia melangkah ke Azure Dragon City, Lin Zhan menghilang setelah memberi tahu Wang Chen. Dia bahkan tidak datang ke keluarga Lei. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Namun, setelah menghilang selama tiga hari, dia akhirnya kembali ke keluarga Lei. Namun, dia hanya kembali untuk melihatnya. Setelah mengetahui bahwa Wang Chen sedang berkultifasi, dia pergi lagi. Kali ini, dia pergi menemui Ling Yu. Ini karena, setelah menerima pemberitahuan Lin Zhan, Ling Yu, Su Yuan, dan yang lainnya juga datang ke King Su. Benar, Su Yuan juga datang. Kali ini, masalah ini menyangkut Wang Chen, dan bahkan dapat dikatakan bahwa ini menyangkut sekolah Xing Chen keluarga Wang. Yosin Yan adalah murid sekolah Xing Chen. Terlebih lagi, di sekolah Xing Chen, dan bahkan di benua langit yang mendalam, siapa yang tidak mengetahui tentang Yosin Yan dan Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, jika Yosin Yan benar-benar bertunangan dengan Clearstream Pavilion, betapa buruknya hal itu. Sekolah Xing Chen tidak akan bisa menunjukkan wajahnya. Tidak peduli apapun, bahkan jika sekolah Xing Chen tidak peduli, mereka pasti akan membela Wang Chen. Sekarang sekolah Xing Chen baru saja kembali, mereka tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Bahkan jika pihak lain adalah Clearstream Pavilion, keluarga Ryu. Kedatangan Su Yuan dan Ling Yu menandakan bahwa masalah prefektur Azure telah mencapai tahap paling intens dan serius. Empat hari kemudian, di keluarga Lei, di halaman Wang Chen, Aura Agung membubung ke langit. Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh halaman tempat Wang Chen berada bergetar hebat. Ledakan. Di depan ruang rahasia tempat Wang Chen mengasingkan diri, pintu yang sangat kokoh itu langsung dihancurkan oleh gelombang udara yang keras. Dengan raungan panjang, sosok Wang Chen berlari keluar dari reruntuhan. Aura besar menyelimuti seluruh keluarga Lei. Orang suci bela diri tingkat dua. Aku tidak menyangka dia telah mencapai level ini. Kemunculan Aura ini menyebabkan ekspresi beberapa pembangkit tenaga listrik di Zhang Jia sedikit berubah. Sepertinya aliansi pernikahan antara keluarga Ryu dan Clearstream Pavilion. Haha, ini akan sedikit merepotkan. Setelah beberapa saat terkejut, dalam sebuah penelitian di Zhang Jia, Patriark Zhang Jia saat ini dan seorang Patriark saling memandang dan tertawa. Apakah keluarga Lei benar-benar akan membantu Wang Chen kali ini? Patriark keluarga Lei menghela nafas dan bertanya kepada Patriark di depannya. Membantu, Lei Ming memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wang. Kita tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun mengenai hal ini. Terlebih lagi, keluarga Wang. Haha. Sekarang mereka dan sekolah Sing Chen seperti matahari di langit, ditambah dengan pemikiran gadis kecil dari keluarga Ryu, dia juga mengendalikan sejumlah besar kekuatan. Apa hasil akhirnya? Masalah ini menjadi, kamu harus tahu. Kata Patriar keluarga Lei penuh arti. Kata-katanya menyebabkan kepala keluarga Lei terdiam. Angin bertiup, dan awan bergerak. 1138 Prajurit Suci Peringkat 2 Setelah empat hari mengasingkan diri, mengandalkan dua pil api suci dan bagian terakhir kidarah naga ilahi, dibawah pengaruh energi yang kuat, Wang Chen akhirnya masuk ke jajaran prajurit suci tahap 2. Pada saat ini, esensi sejati dalam tubuh Wang Chen melonjak. Kemauan esensi sejati yang tak berujung meraung dengan liar dan berenang bebas di meridiannya. Perasaan kenyang yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi tubuh Wang Chen. Prajurit Suci Peringkat 2 sangat kuat. Pada saat ini, dia benar-benar telah masuk ke dalam jajaran prajurit suci. Wang Chen menghela nafas dalam hati. Sebelumnya, dia telah meremehkan kekuatan prajurit suci Peringkat 2. Kesenjangan antara setiap level seniman bela diri suci sangat besar, yang diluar dugaan Wang Chen. Kali ini, jika bukan karena esensi naga ki dan dua pil api suci, Wang Chen tidak akan bisa masuk ke jajaran prajurit suci Peringkat 2 begitu cepat. Kesenjangan satu level puluhan kali lipat. Jika esensi sejati di tubuh Wang Chen sebelumnya seperti sungai yang begelombang, esensi sejati di tubuhnya sekarang seperti sungai yang luas. Itu lebih agung, lebih kuat, tidak ada habisnya, dan tidak terbatas. Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan. Selain itu, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan dia menyerap esensi sejati sepuluh kali lebih cepat dibandingkan saat dia menjadi prajurit suci Peringkat 1. Prajurit suci berdiri di langit dan bumi dan terintegrasi dengan langit dan bumi. Begitu kekuatan seseorang mencapai peringkat prajurit suci, setiap langkah yang diambilnya akan membuat seseorang menjadi lebih cocok dengan langit dan bumi. Ketika seseorang mencapai puncak prajurit suci, mereka adalah langit dan bumi. Berdiri di langit dan bumi, energi tidak ada habisnya. Mereka yang masuk ke dalam Emperor Warriors adalah Raja Langit dan Bumi. Energi antara langit dan bumi tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Mereka tidak lagi terbelenggu oleh langit dan bumi, dan esensi sejati mereka tidak akan terputus. Ini adalah aspek paling kuat dari Emperor Warriors. Pertarungan tanpa akhir tidak bisa membuat Kaisar Bella diri merasa lelah. Setelah Saint Martial Artis, setiap level adalah ambang batasnya. Kali ini, Wang Chen benar-benar memahami arti kalimat ini. Namun, dia berhasil menerobos. Hal ini menyebabkan Wang Chen merasakan rasa kepahlawanan. Besok, orang-orang dari Clearflow Pavilion akan datang ke keluarga Ryu, kan? Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap langit berbintang. Cahaya dingin berkedip di matanya. Ujian sesungguhnya telah tiba. Seberapa kuatkah para murid dari empat tanah suci besar? Seberapa kuatkah Yen Seng Yue ini? Mungkin semuanya akan menjadi jelas besok. Tiga hari kemudian, Yosin Yan dan Yen Seng Yue akan bertunangan. Namun, orang-orang dari Clearflow Pavilion akan datang ke keluarga Ryu besok. Sudah waktunya dia mengunjungi keluarga Ryu. Perjalanan ke keluarga Ryu kali ini pasti tidak mudah. Keluarga Ryu dan Clearflow Pavilion. Sepertinya akan terjadi perkelahian di antara mereka. Memikirkan hal ini, Wang Chen sedikit mengernyit, tetapi matanya menjadi lebih tajam. Astaga, astaga. Di kejauhan, terdengar dua suara yang mengoyak udara. Sesaat kemudian, dua sosok muncul di depan Wang Chen. Tuan, Paman bela diri Ling. Melihat dua sosok di depannya, Wang Chen buru-buru memberi hormat. Saat ini, dua orang di depan Wang Chen adalah Lin Zhan, yang telah menghilang selama beberapa hari, dan Ling Yu, yang baru saja tiba di Kingsu. Hem, nak, lumayan. Kamu telah berhasil menembus rajurit suci orde kedua. Melihat Wang Chen, Lin Zhan mengungkapkan senyuman dan berkata dengan bangga. Ling Yu, yang berada di sampingnya, mau tidak mau mengangguk sedikit, wajahnya penuh kekaguman. Mampu melangkah ke level ini sebelum usia 22 tahun, itu benar-benar merupakan tanda bakat luar biasa. Dibandingkan dengan dia di masa lalu, dia tidak tahu seberapa kuat dia. Nak, ini, ambillah. Setelah berseru kagum, Lin Zhan melambaikan tangannya, dan mutiara emas langsung muncul di tangan Wang Chen. Lin Zhan melambaikan tangannya, dan tangannya melesat ke arah Wang Chen. Dengan tergesa-gesa meraih mutiara emas yang dilemparkan oleh Lin Zhan, Wang Chen mengungkapkan sedikit keraguan. Saat mutiara memasuki tangannya, perasaan sedingin es langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan Wang Chen menggigil. Apa ini tadi? Itu bisa memancarkan energi yang begitu keren. Seolah-olah hal itu membuat pikiran tetap tenang setiap saat. Tampaknya hal ini memiliki efek menyehatkan pikiran. Mungkinkah ini adalah harta karun yang menyehatkan pikiran? Memikirkan hal ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Sesuatu yang menyehatkan pikiran, jika itu benar-benar harta karun, pasti tak ternilai harganya. Pikiran adalah hal terpenting bagi seorang pejuang. Setelah menjadi seniman bela diri suci, yang lebih penting adalah memurnikan pikiran, melindungi pikiran, dan menundukkan pikiran. Namun, sangat sulit untuk mengembangkan pikiran, itulah sebabnya sangat sulit bagi banyak seniman bela diri suci untuk maju. Jika pikiran cukup kuat, kecepatan kultifasi akan meningkat tak terkira, menghemat banyak waktu. Di dunia ini, hanya ada lebih sedikit harta yang dapat menyehatkan pikiran. Dapat dikatakan jarang melihatnya, jika manik di depannya adalah harta karun semacam itu. Sorot mata Wang Chen langsung berubah. Meskipun kondisi pikiran Wang Chen jauh lebih kuat daripada seorang seniman bela diri biasa, mantra naga kekaisaran, jiwa baru lahir reinkarnasi, dan mata burung vermilion telah memungkinkan dia untuk memolah bintang tempering tubuh dan mantra naga kekaisaran, bergabung dengan reinkarnasi jiwa baru lahir dan mata burung vermilion. Namun, jika dia memiliki harta karun seperti itu, budidaya Wang Chen akan semakin tidak terkendali, dan bahkan lebih cepat. Apakah kamu merasakannya? Melihat perubahan ekspresi Wang Chen, Lin Zhan bertanya sambil tersenyum. Apakah ini benar-benar harta karun yang menyehatkan pikiran? Wang Chen mau tidak mau bertanya, sedikit keterkejutan di wajahnya. Ya, benar, ini dia. He he, sudah seribu tahun. Tidak buruk bisa menemukan benda ini. Lin Zhan berkata sambil tersenyum. Ling Yu, yang berada di samping, juga tersenyum dan melanjutkan, ini adalah harta karun sekte bintangku dari seribu tahun yang lalu. Saat itu, akulah yang menggunakannya. Karena harta karun ini, ketika saya menjadi seniman bela diri suci, kecepatan kultivasi saya jauh lebih cepat daripada orang biasa, dan akhirnya saya mencapai puncak. Sayangnya, dalam pertempuran seribu tahun lalu, saya hampir mati. Pada akhirnya, saya meninggalkan tubuh fisik saya dan memasuki star body tier. Saya meninggalkan harta karun ini di benua Tian Suan dan menyegelnya. Tanpa tubuh fisik, kekuatan harta karun ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh jiwaku. Terlebih lagi, setelah saya memasuki level seniman bela diri dewa, harta karun ini tidak akan banyak membantu saya. Kali ini, setelah kompetisi, saya akan pergi dan mengumpulkan harta karun ini. Itu tepat untukmu. Nak, mantra sembilan kata sangat kuat. Namun, Anda pasti tidak bisa terlalu mengandalkannya. Semakin kuat seni bela diri, semakin besar kerusakan yang ditimbulkan jika dipatahkan. Ketika segala sesuatunya mencapai titik ekstrim, mereka akan menuju ke arah yang berlawanan. Mantra sembilan kata terlalu kuat. Begitu Anda bertemu dengan elit yang kekuatannya jauh melebihi Anda, jika mantra sembilan kata dipatahkan, pikiran Anda akan mengalami pukulan besar. Bahkan mungkin akan membuat semangat Anda hancur. Jika itu terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kali ini, Ling Yu dan saya pergi mencari harta karun ini. Dalam dua hari ini, Anda harus memurnikan harta ini dan menggabungkannya ke dalam roh Anda untuk mengintimidasinya. Di satu sisi dapat menyehatkan jiwa, dan di sisi lain, jika di kemudian hari Anda mengalami kecelakaan dan jiwa Anda terguncang, harta ini dapat dengan cepat menstabilkan dan menyehatkan jiwa. Mutiara fiksasi jiwa ini sangat kuat, jauh dari harta biasa untuk menyehatkan jiwa. Sebuah benda yang dapat menyehatkan jiwa sangatlah berharga, tapi bagaimana itu bisa menjadi salah satu harta paling berharga di sekolah Singchen saya seribu tahun yang lalu. Kemampuan paling kuat dari mutiara fiksasi jiwa ini adalah memperbaiki dan menstabilkan jiwa. Seribu tahun yang lalu, jika dia tidak memiliki harta karun ini, Ling Yu tidak akan bisa meninggalkan tubuh fisiknya dengan begitu lancar, dan jiwanya akan berada di alam semesta hari ini. Dia berhasil melakukan itu karena dia mengerahkan energi yang sangat besar dari harta karun ini. Di masa depan, Anda secara alami akan merasakan efek magisnya. Lin Zhan menjelaskan kepada Wang Chen dengan serius. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen merasakan arus hangat mengalir di hatinya. Lin Zhan dan Ling Yu berbicara dengan santai, tapi Wang Chen bisa merasakan sedikit kelelahan dari ekspresi mereka. Beberapa hari ini, Lin Zhan menghilang tanpa jejak. Dia pasti pergi mencari mutiara fiksasi jiwa bersama Ling Yu. Semburat kelelahan di wajah mereka pasti berasal dari pengalaman sulit yang mereka lalui untuk mengambil mutiara fiksasi jiwa. Agar mereka berdua menunjukkan kelelahan setelah melalui pengalaman yang sulit, sepertinya tidak mudah untuk mendapatkan kembali mutiara fiksasi jiwa. Salah satu harta paling berharga dari sekolah Xing Chen seribu tahun yang lalu, mutiara fiksasi jiwa. Wang Chen melihat mutiara emas itu, dan ekspresinya berubah serius lagi. Haha, baiklah, nak. Cepat perbaiki, kita tidak harus pergi ke keluarga Ryu besok. Hehe, orang-orang dari Clearflow Pavilion baru saja tiba besok. Tidak akan banyak pengaruhnya meskipun kita pergi. Huff, tiga hari kemudian adalah hari pertunangan antara keluarga Ryu dan Clearflow Pavilion. Kami akan pergi ke sana pada hari itu. Dalam tiga hari ini, cepat dan sempurnakan mutiara fiksasi jiwa. Saat itu, akan ada pertunjukan yang bagus. Melihat Wang Chen terdiam, Lin Zhan buru-buru mendesak. Jangan pergi besok. Jika kami pergi ke sana pada hari pertunangan tiga hari kemudian, kami pasti akan. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen mengerutkan kening. Jelas lebih sulit. Apa yang perlu ditakutkan? Pavilion aliran jelas. Hehe, kebetulan kita punya skor yang harus diselesaikan. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Tiga hari kemudian, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengalahkan bocah itu, Yen Seng Yueh. Bocah itu sangat kuat. Jika Anda melawannya sekarang, peluang Anda untuk menang hanya 50-50. Atau bahkan 40-60. Anda akan mendapat 40 dan dia akan mendapat 60. Anda tidak boleh lengah. Khususnya di Clearflow Pavilion, terdapat metode budidaya unik dan item penambah rambut unik yang berspesialisasi dalam teknik mematahkan seperti sembilan kata rahasia. Segala sesuatu di dunia ini memiliki kebalikan alami satu sama lain. Ini juga alasan mengapa saya meminta Anda untuk menyempurnakan mutiara fiksasi jiwa. Jika tidak, jika teknik kultivasi Anda dilawan dalam pertempuran, konsekuensinya tidak terbayangkan. Anda tidak boleh lengah. Fokus pada penyempurnaan mutiara fiksasi jiwa. Saya punya pengaturan sendiri untuk sisanya. Sedangkan untuk keluarga Ryu, saya akan memberitahu mereka malam ini agar mereka tidak perlu khawatir. Mengetahui apa yang dikhawatirkan Wang Chen, Lin Zhan melambaikan tangannya dan berkata kepada Wang Chen. Baiklah. Sejak Lin Zhan mengatakan demikian, apa lagi yang bisa Wang Chen katakan? Pavilion aliran jelas. Apa yang terjadi antara Lin Zhan dan Ling Yu dan Clearflow Pavilion saat itu? Sepertinya ada dendam yang cukup besar di antara kedua pihak. Karena itu adalah pengaturan mereka, biarlah. Aku akan menyempurnakan item ini sekarang. Wang Chen melanjutkan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua, Wang Chen segera mencari Kuang Ren dan mengatur ruang rahasia lain baginya untuk menyempurnakan mutiara fiksasi jiwa. Sudah waktunya bagi kita untuk bergerak. He he, sudah waktunya memberitahu orang-orang tua itu bahwa kita kembali. Setelah Wang Chen pergi, Lin Zhan berkata pada Ling Yu perlahan. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, keduanya melintas dan merobek ruang. Dalam sekejap, mereka menghilang di tempat. Semuanya dilakukan dengan tertib. 1139 Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Itu adalah hari yang indah. Keluarga Ryu sangat bersemangat hari ini. Hari ini, tamu dari seluruh dunia berkumpul di keluarga Ryu. Semua klan besar, keluarga kaya, dan sekte di prefektur diundang ke tempat ini. Selain orang-orang ini, ada juga ahli dari klan, sekte, dan sekte besar yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Ryu. Saat ini, mereka semua berkumpul di keluarga Ryu. Lentera warna-warni digantung tinggi di langit. Keluarga Ryu dipenuhi dengan suasana meriah dan berisik. Itu karena hari ini adalah hari aliansi pernikahan antara keluarga Ryu dan Clear Flow Pavilion. Keluarga Ryu saat ini menjadi keluarga nomor satu. Clear Flow Pavilion adalah sekte nomor dua. Tidak peduli yang mana dari dua kekuatan ini, itu pasti merupakan kekuatan yang kuat di benua langit yang mendalam. Sekarang mereka akan bersatu melalui pernikahan, bagaimana masalah ini bisa berlanjut. Tentu saja, itu adalah hal yang paling penting. Oleh karena itu, hari ini, keluarga Ryu sangat ramai. Di halaman belakang keluarga Ryu. Sinyan, apa yang kamu pikirkan? Saat ini, di halaman yang indah ini, Yosin Yan mengenakan gaun sifon putih, tampak mulia dan suci. Apakah dia berdiri di dekat jendela, jauh darinya? Dia tampak linglung saat dia melihat kekejauhan. Di belakang Yosin Yan, Liu Yuan Siu dan Liu Yuandao menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apakah anak itu benar-benar mengatakan dia akan kembali hari ini? Sudah hampir waktunya. Liu Yuandao mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Beberapa hari yang lalu, Wang Chen dan rombongannya tiba di Kingsu. Tentu saja, Liu Yuandao segera menerima berita itu. Tiga hari yang lalu, Wang Chen mengatakan dia akan datang ke keluarga Ryu untuk membawa pergi Yosin Yan. Namun, dia tidak muncul. Sekarang, hari pertunangan akan segera tiba. Para ahli dari seluruh penjuru telah berkumpul di Clearflow Pavilion, tetapi Wang Chen belum tiba. Hal ini membuat Liu Yuandao merasa sedikit tidak puas. Tentu saja, dia sangat khawatir. Pavilion Clearstream dan keluarga Ryu adalah kekuatan yang sangat kuat. Hari ini, banyak kekuatan dan ahli yang memiliki hubungan baik dengan Clearstream Pavilion dan keluarga Ryu telah tiba. Pada saat ini, di bawah tekanan seperti itu, apakah Wang Chen akan takut? Apakah dia takut untuk datang ke keluarga Ryu? Jika itu masalahnya, apakah Sinyan benar-benar akan bertunangan dengan Yan Seng Yueh? Meskipun tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik bagi keluarga Ryu jika Yosin Yan bertunangan dengan Yan Seng Yueh. Karena di masa depan, keluarga Ryu akan berhubungan erat dengan Clearflow Pavilion. Dengan kekuatan gabungan yang kuat, siapa yang mungkin bisa bersaing dengan mereka? Terutama bagi Yan Seng Yueh, yang telah diputuskan untuk menjadi Master Pavilion Clear Karen berikutnya. Begitu dia menikah dengan keluarga Ryu, Clearstream Pavilion akan menjadi bagian dari keluarga Ryu. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa dia memiliki kendali penuh atas Clearflow Pavilion, hal itu tidak diragukan lagi akan membuat keluarga Ryu lebih berpengaruh. Selain itu, Clearflow Pavilion telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Sejarahnya tidak lebih pendek dari keluarga Ryu. Bisa dibayangkan akumulasinya. Di Clearflow Pavilion, bahkan ada beberapa harta langka yang tidak dimiliki keluarga Ryu. Hal-hal ini pasti akan sangat membantu keluarga Ryu. Paling tidak, keluarga Ryu akan bisa mendapatkan bantuan relik suci dari Clearflow Pavilion, yang memungkinkan leluhur tua mengambil langkah terakhir dan masuk ke jajaran kekuatan Tuhan. Bukankah ini merupakan keuntungan besar? Tampaknya keluarga Ryu sangat berharga. Liu Yuandao, sebagai salah satu tokoh generasi muda keluarga Ryu, seharusnya berharap melihat situasi seperti itu. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Dia tidak ingin Yosin Yan bertunangan dengan Yan Seng Yueh. Di satu sisi, Yosin Yan adalah adik perempuannya, adik kandungnya. Keduanya memiliki hubungan yang baik. Dia tahu bahwa Yosin Yan tidak bersedia bertunangan dengan Yan Seng Yueh. Dia juga tahu kalau di hati Yosin Yan, hanya ada Wang Chen. Di sisi lain, menurut Liu Yuandao, keluarga Ryu tidak perlu bergantung pada Clearflow Pavilion untuk memperluas pengaruh mereka. Sekarang mereka adalah keluarga nomor satu, mereka tidak membutuhkan dekorasi apapun. Aliansi pernikahan dengan Clearflow Pavilion tidak sesempurna yang dibayangkan. Sebaliknya, hal itu akan membuat keluarga Ryu bukan lagi keluarga Ryu di masa lalu. Meskipun Nenek Mo yang lama membutuhkan bantuan peninggalan suci itu, selain Clearflow Pavilion, Lembah White Moon juga dapat membantu keluarga Ryu. Paling-paling, mereka harus membayar mahal. Tapi harga ini adalah sesuatu yang keluarga Ryu mampu bayar. Aspek terakhir juga merupakan aspek yang paling penting. Yan Seng Yueh adalah orang yang tidak dapat dipahami orang. Dia licik. Inilah kesan pertama Liu Yuandao terhadap Yan Seng Yueh. Bagaimana Liu Yuandao bisa merasa nyaman dengan orang seperti itu? Oleh karena itu, karena ketiga faktor ini, Liu Yuandao menentang pertunangan ini. Dia berharap Wang Chen akan muncul. Sayangnya, sekarang, dia akan. Seolah merasakan kekhawatiran Liu Yuandao, Yosin Yan berkata dengan tenang. Dia tidak khawatir sama sekali dan penuh percaya diri, dia akan melakukan apa yang dia katakan. Sudut mulut Yosin Yan membentuk senyuman. Seolah-olah dia sedang memikirkan hari-hari ketika dia berada di sekolah Singchen, seolah-olah dia sedang memikirkan. Hari ini, Yosin Yan berpakaian agak mewah dan tampak seperti orang suci, memamerkan sisi terbaiknya. Dia ingin menunjukkan sisi dirinya ini kepada semua orang, ke seluruh benua Tian Suan. Karena hari ini, dia akan bertunangan dengan suaminya. Dan pria ini, bukanlah Yan Seng Yueh. Sebaliknya, itu adalah Wang Chen. Yosin Yan, semua ini dipersiapkan untuk Wang Chen. Kecantikannya hanya akan mekar untuk Wang Chen. Senyumannya hanya akan mekar untuk Wang Chen. Ini adalah sesuatu yang Liu Yuan Dao tidak ketahui. Dia akan kembali, Liu Yuan Siu berkata dari samping. Memikirkan Wang Chen, ekspresi Liu Yuan Siu berubah sedikit rumit. Orang ini, yang selalu menghadirkan keajaiban dan kejutan, berharap kali ini, dia tidak akan mengecewakan dirinya sendiri, juga tidak akan mengecewakan Yosin Yan. Baiklah, kalau begitu kita tunggu, masih ada satu jam, jika dia tidak datang, aku akan membawamu pergi. Liu Yuan Dao berkata dengan suara rendah. Bertunangan dengan Yan Seng Yueh, Yosin Yan pasti tidak akan menyetujuinya. Saat ini, mungkin Liu Yuan Dao perlu melakukan sesuatu. Entah itu demi keluarga Liu atau demi Yosin Yan. Dia akan memilih untuk berdiri di sisi Yosin Yan, bahkan jika dia akan dihukum oleh keluarga. Tidak perlu, dia pasti akan datang. Yosin Yan berkata sambil tersenyum tipis. Di depannya, sesosok tubuh berjalan ke halaman saat ini. Ekspresi Yosin Yan tidak berubah saat melihat sosok itu. Namun, Liu Yuan Dao dan Liu Yuan Siu sedikit mengernyit. Orang ini ada di sini. Kami. Liu Yuan Siu menghela nafas sambil menatap Yosin Yan. Ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Bukankah orang yang baru saja tiba adalah Yan Seng Yueh? Hanya ada satu jam tersisa sebelum upacara pertunangan, jadi dia tentu saja harus datang. Dia membawa Yosin Yan bersamanya dan bersiap menuju aula keluarga Ryu dan halaman depan keluarga Ryu untuk menghadiri upacara pertunangan. Jangan khawatir, biarkan dia masuk. Yosin Yan berkata sambil tersenyum. Seolah-olah dia hanya mengatakan sesuatu yang normal. Ketenangannya membuat Liu Yuan Du dan Liu Yuan Siu tanpa sadar berkeringat. Tingkat ketenangan seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka capai. Mungkin karena ketenangan dan pola pikir inilah Yosin Yan mampu mencapai apa yang dia miliki hari ini. Keduanya menghela nafas dalam hati. Sinyan. Dalam sekejap mata, Yan Seng Yueh memasuki halaman Yosin Yan. Saat dia melihat Yosin Yan berdiri di dekat jendela, dia tersenyum tipis dan memanggilnya. Ini belum waktunya. Yosin Yan berkata perlahan sambil berjalan ke halaman dan melihat ke langit. Tidak apa-apa, aku hanya datang untuk melihatnya. Lagi pula sudah hampir waktunya. Sinyan, jangan khawatir. Jika kita bertunangan, aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Bahkan jika Anda menginginkan matahari, bulan, dan bintang, saya akan menemukan cara untuk memetiknya untuk Anda. Anda tidak akan menyesal menikah dengan saya. Yan Seng Yueh berkata dengan percaya diri. Saat ini, dia memang sedikit bersemangat. Sejak pertama kali bertemu Yosin Yan beberapa tahun lalu, Yan Seng Yueh tergila-gila padanya. Temperamen Yosin Yan yang murni dan suci seperti teratai salju dan wajahnya yang sangat cantik. Ini adalah hal-hal yang tidak akan pernah bisa dilupakan Yan Seng Yueh. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah bekerja keras untuk mendapatkan status yang memadai. Sekarang dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya, dia sangat bersemangat. Ada pun rumor tentang hubungan Yosin Yan dan Wang Chen. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, niat membunuh yang tak terlihat muncul di matanya. Wang Chen, sekarang setelah dia kembali, apa itu Wang Chen? Dia bisa bersiap untuk menghilang dari dunia ini. Dia tidak akan membiarkan siapapun mencoreng reputasi Yosin Yan. Aku tidak akan menikahimu, aku akan menikahkanmu dengan keluargaku. Setelah mendengar kata-kata Yan Seng Yueh, Yosin Yan membalas dengan lemah. Menikah dengan keluargaku, ungkapan ini membuat Yan Seng Yueh merasa sedikit canggung. Ketidakpuasan tersembunyi melintas di matanya. Iya, menikah dengan keluargaku. He he, tapi itu tidak masalah. Selama aku bisa bersamamu, menikah dengan keluargamu tidak masalah. Mulai sekarang, keluarga Ryu dan Clearstream Pavilion akan menjadi satu. Yan Seng Yueh tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Namun di dalam hatinya, dia punya pemikiran lain. Menikah dengan keluargaku. Menikah dengan keluarga Ryu dan menjadi suami Yosin Yan adalah sesuatu yang orang awam bahkan tidak berani memikirkannya. Namun, Yan Seng Yueh berbeda. Siapa dia? Dia adalah penerus Clearstream Pavilion berikutnya. Statusnya tidak akan lebih rendah dari Yosin Yan atau keluarga Ryu. Menikah dengan keluarganya bahkan merupakan aib baginya. Namun, untuk mendapatkan Yosin Yan, dia harus menanggungnya. Adapun masa depan, dia akan memberi tahu semua orang betapa benarnya pilihannya. Menikah dengan keluarganya, lelucon yang luar biasa. Dia tahu bahwa Yosin Yan akan menjadi kepala keluarga Ryu berikutnya jika tidak ada yang salah. Apalagi sekarang dia mendapat bantuannya. Pada saat itu, Yosin Yan akan menjadi kepala keluarga Ryu, dan dia akan menjadi Master Clearstream Pavilion. Apalagi mereka akan menjadi suami istri. Jadi bagaimana dia bisa menikah dengan keluarganya? Secara khusus, dia yakin bahwa dengan bakatnya, dia akan mampu melampaui Yosin Yan dalam kultivasi di masa depan. Kalau begitu, Yosin Yan tidak akan berada di atas angin. Keluarga Ryu dan Clearstream Pavilion semuanya ada di sakunya. Dia yakin akan hal ini. Kesabarannya sekarang adalah demi posisinya di masa depan. 1140. Sudah waktunya. Xinyan, bisakah kita langsung menuju Aola Utama? Setelah menyapa Liu Yuandao dan Liu Yuansiu, Yanseng Yue melihat waktu dan bertanya pada Yosin Yan. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai ambisinya. Begitu dia mengambil langkah ini, benua Tiansuan akan menjadi miliknya di masa depan. Oleh karena itu, saat ini, Yanseng Yue tampak sedikit cemas. Liu Yuansiu dan Liu Yuandao saling berpandangan ketika mereka mendengar kata-kata Yanseng Yue. Ekspresi mereka menjadi rumit dan mereka sedikit mengernyit. Di sisi lain, Yosin Yan tetap tenang dan tidak terganggu. Menganggup kepalanya, Yosin Yan berkata perlahan, tidak apa-apa juga. Yosin Yan mengabaikan tatapan penuh arti dari Liu Yuansiu dan Liu Yuandao. Meskipun dia tahu jika dia mengatakan tidak, itu belum terlambat. Liu Yuandao dan Liu Yuansiu akan membantunya menghentikan semuanya, Yosin Yan tetap tidak melakukannya. Karena dia tahu jika dia pergi ke Aola Utama, dia harus menunggu seseorang. Dia harus menunggu orang itu datang dan menjemputnya. Orang itu adalah Wang Chen. Baiklah, ayo cepat. Petik 2. Melihat Yosin Yan menyetujuinya dengan begitu mudah, kekhawatiran terakhir di hati Yanseng Yue menghilang saat ini. Sebelumnya, ia sempat sedikit khawatir jika hubungan Yosin Yan dan Wang Chen akan menyebabkan Yosin Yan menolak pertunangannya. Meskipun ini adalah keputusan keluarga Liu, jika Yosin Yan bersikeras menolak, itu tetap akan merepotkan. Namun, tampaknya kekhawatirannya tidak diperlukan lagi sekarang. Wang Chen hanya biasa saja. Pengaruhnya terhadap Yosin Yan juga biasa-biasa saja. Dalam hatinya, Yanseng Yue merasa sedikit lebih bersemangat. Di bawah pimpinan Yanseng Yue, Yosin Yan berjalan menuju Aola Utama. Saat ini, Aola Keluarga Ryu dipenuhi oleh para ahli dari seluruh dunia. Upacara pertunangan akan segera dimulai. Seberapa semaraknya itu? Di depan, Kepala Keluarga Ryu, Liu Qinghei, dan Kepala Clear Flow Pavilion, Wu Hao Chang, sedang mengobrol dengan gembira. Di permukaan, semuanya tampak sangat menyenangkan. Namun, ada beberapa orang di bawah yang tidak dapat menahan diri, dan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Sepuluh hari yang lalu, mereka menerima undangan dari Keluarga Ryu untuk memberitahu mereka bahwa Yosin Yan akan bertunangan dengan Clear Stream House. Berita ini datang terlalu tiba-tiba. Yosin Yan dari Keluarga Ryu sebenarnya akan bertunangan dengan Yanseng Yue dari Clear Stream Pavilion. Berita ini jelas seperti bom yang meledak di benua langit yang mendalam. Yang satu adalah keluarga nomor satu, yang lainnya adalah sekte nomor dua. Bagaimana mungkin semua orang tidak mengetahui apa yang diwakili oleh perkawinan antara kedua kekuatan ini? Keluarga Ryu dan Pavilion Clear Karen. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar. Yang lebih ramai dibicarakan adalah hubungan Yosin Yan dan Wang Chen. Terutama kekuatan yang dekat dengan Keluarga Ryu. Pernikahan antara Keluarga Ryu dan Clear Karen Pavilion pasti akan memperkuat kekuatan Keluarga Ryu. Ini adalah sesuatu yang membuat mereka senang melihatnya. Namun, bagaimana mungkin orang-orang ini tidak mengetahui hubungan antara Yosin Yan dan Wang Chen? Mereka kurang lebih sudah mendengarnya. Saat ini, Wang Chen, Keluarga Wang, dan Sekolah Sing Chen bahkan lebih berpengaruh. Saat ini, mereka memilih untuk mengumumkan pernikahan antara Yosin Yan dan Clear Karen Pavilion. Ini, beritanya sedikit menggugah pikiran. Atau, apakah Keluarga Ryu dan Clear Karen Pavilion sengaja menargetkan Wang Chen? Atau apakah itu benar-benar suatu kebetulan? Namun, bagaimanapun juga, ada terlalu banyak hal yang harus diperhatikan dalam masalah ini. Bagaimana Wang Chen menghadapi masalah ini? Bagaimana dengan Yosin Yan? Ini telah menjadi fokus perhatian semua orang. Terlalu banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam pertunangan ini. Di tengah perbincangan, akhirnya waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, waktu pertunangan telah tiba. Saat ini, di tengah keributan, beberapa sosok muncul di depan aula. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah Yen Seng Yueh dan Yosin Yan. Hari ini, Yen Seng Yueh mengenakan gaun putih panjang, berkibar tertiup angin, dan anggun. Seperti yang diharapkan dari murid nomor satu Clear Karen Pavilion, penerus Clear Karen Pavilion di masa depan, auranya memang luar biasa. Dan Yosin Yan tidak diragukan lagi membuat mata orang-orang ini berbinar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Pakaiannya seputih salju, rambut panjangnya menutupi bahunya, dan kulitnya halus dan lembut. Dia sangat cantik, seperti peri dari surga, sangat suci. Yosin Yan memang kecantikan nomor satu di Kingsu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bahkan adalah kecantikan nomor satu di benua Tiansuan. Pada saat ini, Aula menjadi sunyi. Seolah-olah kecantikan Yosin Yan telah menutupi segalanya. Hahaha, keponakan Liu, bagus sangat bagus. Hahaha, karena waktunya hampir habis, dan kalian semua sudah hadir, ayo bersiap-siap untuk memulai. Sesaat kemudian, Master Pavilion Clear Karen, Wu Hao Chang, tertawa terbahak-bahak. Bisa membiarkan murid langsungnya menikah dengan Yosin Yan jelas merupakan suatu kehormatan. Mendengar perkataan Wu Hao Chang, orang-orang di bawah segera mulai berdiskusi. Waktunya habis. Sepertinya pertunangan akan segera dimulai. Wang Chen, hehehe, bagaimana dia bisa bersaing dengan Yen Seng Yue? Yen Seng Yue adalah Master Pavilion Clear Karen berikutnya. Bahkan jika Wang Chen mendapat dukungan dari keluarga Wang dan sekolah Sing Chen, lalu bagaimana? Itu benar. Fondasi mereka tidak berada pada level yang sama. Wang Chen ini tidak bisa bersaing dengannya. Pertunangan akan segera dimulai. Berbeda dengan apa yang mereka bayangkan, Wang Chen tidak membuat keributan di keluarga Ryu, dan mereka juga tidak melihat Yosin Yan menolak pertunangan tersebut. Setiap orang dipenuhi dengan emosi. Wang Chen ini memang luar biasa. Namun, keunggulan tersebut tidak ada artinya di hadapan Yen Seng Yue. Kita harus tahu bahwa Yen Seng Yue sekarang menjadi Marsial Saint Peringkat 3, orang teratas di generasi muda. Wang Chen hanya seorang Marsial Saint Peringkat 1. Selain sekte dan keluarga yang berdiri di belakang mereka, Wang Chen ini memang tidak berdaya untuk melawan. Atau lebih tepatnya, dia tidak memiliki modal untuk bersaing. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak menjadi emosional? Apalagi saat mereka melihat Yosin Yan tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksenangan, dan senyuman tipis yang sehangat angin musim semi. Hal ini membuat rasa penasaran yang terakhir hilang. Dalam sekejap mata, waktunya telah tiba. Batuk, batuk, batuk. Ketika waktu yang baik tiba, Liu Qinghe terbatuk dua kali, dan semua orang di aula menjadi tenang. Saya sangat senang semua orang bisa datang ke keluarga Ryu saya hari ini. Saya yakin semua orang sudah tahu bahwa hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi keluarga Ryu saya. Yosin Yan dari keluarga Ryu saya akan menikahi Yen Seng Yueh di Clearstream Pavilion hari ini. Setelah semua orang tenang, Liu Qinghe mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan mengungkapkan senyuman saat dia perlahan mengumumkan hasilnya. Dia mengumumkan pernikahan antara Yosin Yan dan Yen Seng Yueh hari ini. Setelah pengumuman, tibalah waktunya upacara pertunangan. Kedua belah pihak akan bertukar barang pertunangan, dan setelah pertukaran selesai, kontrak pernikahan akan resmi dibuat. Hahaha, iya, hari ini adalah hari yang mengembirakan. Bukan hanya hari yang mengembirakan bagi keluarga Ryu, tetapi juga hari yang mengembirakan bagi Clearstream Pavilion ku. Mulai hari ini dan seterusnya, Clearstream Pavilion saya dan keluarga Ryu akan menjadi satu kesatuan. Wu Hao Chang menambahkan sambil tertawa lebar. Ceng Yueh, tunggu apa lagi? Buruan tukarkan item pertunangan dengan sinyan. Setelah berbicara, Wu Hao Chang memandang Yan Ceng Yueh dan berkata kepadanya. Mendengar kata-kata Wu Hao Chang, Yan Ceng Yueh buru-buru kembali sadar dan dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya. Dia mengeluarkan kenang-kenangan yang sudah lama dia persiapkan. Sinyan, ini adalah Li Fire Divine Bat yang diseduh selama jutaan tahun di sembilan surga Mystic Flames, tanah yang ekstrim antara langit dan bumi. Hari ini, saya akan menggunakan mutiara api ilahi ini sebagai tanda. Saya harap saya bisa bersamamu selamanya. Saat dia berbicara, Yan Seng Yueh menyerahkan mutiara merah menyala seukuran ibu jari kepada Yosin Yan. Mutiara api ilahi, sungguh sebuah harta karun. Pavilion aliran jernih memang merupakan salah satu dari empat tempat suci agung. Mereka sangat murah hati. Ya, mutiara api ilahi adalah harta yang sangat kuat. Jika kamu menyempurnakannya dan menggunakannya dengan teknik tarif lamboyan keluarga Ryu, itu akan menjadi lebih kuat. Kerumunan menjadi gempar ketika mereka melihat Yan Seng Yueh benar-benar mengeluarkan mutiara api ilahi. Ini adalah harta karun yang langka. Bahkan tempat suci seperti Clear Stream Pavilion akan sulit untuk memilikinya. Tidak ada yang menyangka dia akan mengeluarkannya dan memberikannya kepada Yosin Yan. Mendengar kata-kata Yan Seng Yueh, Yosin Yan hanya tersenyum. Dia mengambil mutiara api ilahi dan memeriksanya dengan cermat. Namun, dia tidak mengambil tokennya sendiri untuk diberikan kepada Yan Seng Yueh. Melihat Yosin Yan menaruh seluruh perhatiannya pada mutiara api ilahi, kerumunan akhirnya merasakan sesuatu yang tidak biasa seiring berjalannya waktu. Meskipun mutiara api ilahi sangat berharga, masih ada satu langkah terakhir dalam pertunangannya, bukan. Apakah Yosin Yan lupa? Sinyan. Bahkan Liu Qinghe mau tidak mau mengingatkannya, cepat berikan tokenmu pada Ceng Yueh. Liu Qinghe mengerutkan kening dan mengingatkannya. Namun, Yosin Yan tidak menjawab. Senyuman cerah tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Dia di sini. Pada saat ini, Yosin Yan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Namun, senyuman cerahnya bagaikan terik matahari di musim dingin, membuat semua orang merasakan ledakan pencerahan. Astaga! Saat semua orang masih linglung, beberapa sosok muncul di luar keluarga Ryu. Kecepatan mereka sangat cepat. Mereka berubah menjadi beberapa sinar cahaya dan langsung menuju aula. Hahaha, hari ini sungguh meriah. Sebelum sosok itu tiba, tawa terdengar. Suaranya nyaring dan jelas, seolah meledak di telinga semua orang. Ekspresi semua orang berubah. Setelah suara itu jatuh, sosok itu muncul di aula dalam sekejap mata. Melihat kemunculan sosok tersebut secara tiba-tiba, ekspresi Liu Qinghe, Wu Hao Chang, dan Yen Seng Yue berubah. Dalam sekejap, wajah mereka berubah menjadi jelek. Wang Chen, Ling Tian, Ling Feng. Melihat tiga sosok yang muncul, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Sekarang, mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud Yuxin Yan ketika dia berkata, dia ada di sini. Dia jelas sedang berbicara tentang Wang Chen. Dia sedang berbicara tentang Wang Chen. Ternyata dia tidak menaruh perhatiannya pada mutiara api ilahi. Sebaliknya, dia berkomunikasi dengan Wang Chen, yang belum tiba di keluarga Ryu. Pasti ada sepasang objek penginderaan di tubuh mereka yang dapat menghubungkan mereka. Memikirkan hal ini, kerumunan menjadi gempar. Mereka tahu lebih baik dari siapapun apa arti kedatangan Wang Chen. selamat menikmati. Selamat menikmati.